9 Star Hegemon Body Art Season 127 Bab 1261 Lubang Misterius Sinar cahaya besar menyapu udara, mengejutkan Bao Bu Ping dan Chang Hao. Jika Long Chen tidak menarik mereka, mereka mungkin akan terkena. Tapi anehnya, berkas cahaya ini tidak menunjukkan bahaya. Itulah yang membuatnya jadi mereka tidak merasakannya sama sekali. Apa itu? Bao Bu Ping menatap tajam ke arah berkas cahaya besar itu. Di dalam berkas cahaya ini ada gambar pedang besar. Tampaknya cukup berat untuk mengguncang langit. Dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, itu pasti item divine yang mengguncang dunia. Long Chen melihat lebih dekat pada proyeksi pedang dan kemudian dari arah mana asalnya. Seperti yang diduga, makhluk dunia ini tidak berguna. Mereka sengaja memproyeksikan gambar item surgawi ke segel darah berdaulat. Dengan begitu, dunia luar akan melihat pantulan dari beberapa benda surgawi di gunung roh iblis, dan lebih banyak orang akan terpancing. Petik 2. Bao Bu Ping dan Chang Hao mengangguk. Berkas cahaya ini diarahkan tepat ke arah asalnya. Tapi apa gunanya menarik lebih banyak orang? Tanya Bao Bu Ping. Jawaban atas pertanyaan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita buru-buru. Tadi, ketika saya melakukan pencarian jiwa terhadap makhluk yang kami bunuh, saya tidak menemukan jawaban apapun terkait hal itu. Tapi cahaya ini memberi kita arah. Proyeksi itu harus memiliki harta karun yang sebenarnya di belakangnya, jadi... Hei hei, kamu mengerti, Long Chen tertawa. Long Chen, apa maksudmu? Kita bisa mendapatkan harta karun itu. Mata Bao Bu Ping dan Chang Hao mulai bersinar. Tapi tentu saja, kalau tidak, apa gunanya mengambil risiko sebesar itu dengan datang ke sini? Tapi saat ini, tujuan utama kami masih tablet surgawi pemecah surga. Mari kita lihat, petik 2. Ketiganya dengan hati-hati merayap ke arah cahaya. Tetapi sementara cahaya tampak seperti datang dari jarak yang sangat dekat, bahkan setelah dua hari dan puluhan ribu mil perjalanan, mereka tidak melihat sumber cahaya tersebut. Di hari ketiga, cahaya sudah pudar, tapi mereka sudah menentukan arahnya, jadi tidak ada masalah. Ketiganya diam-diam melewati banyak penjaga. Suatu kali, mereka hampir menabrak salah satu dari mereka, menyebabkan mereka bertiga segera menemukan lubang untuk bersembunyi. Mereka tidak akan memiliki masalah berurusan dengan sekelompok yang hanya terdiri dari 10 makhluk ini, tetapi jika mereka terbuka, maka makhluk hidup yang lebih menakutkan akan datang mengelilingi mereka, dan mereka akan binasa. Dalam perjalanan, kekaguman Bao Bu Ping dan Chang Hao terhadap Long Chen terus meningkat. Mereka menyadari satu-satunya alasan lelaki tua itu setuju untuk membiarkan mereka pergi ke gunung roh iblis adalah karena Long Chen. Tanpa Long Chen, lalu dengan karakter mereka, mereka mungkin baru saja menerobos masuk, dan dengan cepat dikepung dan dibunuh. Long Chen membawa mereka sepanjang jalan yang berliku, menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka masih dikelilingi oleh bahaya, dapat dikatakan bahwa teori lelaki tua itu bahwa kekuatan lebih besar dari kecerdasan tidak selalu benar. Ketika kecerdasan saja tidak dapat memecahkan masalah, Anda perlu mengandalkan kekuatan. Tetapi ketika kekuatan Anda tidak cukup, kecerdasan dapat menyelamatkan hidup Anda. Tanpa kecerdasan Long Chen, mereka pasti sudah lama mati. Benturan prinsip ini cukup bertentangan. Sejak saat mereka melihat berkas cahaya itu, mereka melakukan perjalanan selama seminggu penuh sebelum melihat gunung di kejauhan. Gunung itu sangat besar dan hitam pekat. Kelilingnya puluhan ribu mil, tapi tidak curam. Itu seperti tumpukan besar tanah. Namun, itu sangat besar sehingga mengejutkan. Ketika mereka melihat gunung ini, Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao merasakan perasaan tercekik. Sepertinya gunung itu mencoba menghancurkan mereka hingga rata. Ketika mereka mencapai kaki gunung, mereka merasa seperti akan batuk darah karena melihat gunung. Gunung ini terlalu menyeramkan. Bagaimana itu bisa memberikan perasaan yang begitu jahat? Bao Bu Ping menelan ludah dan mengutuk. Tepat pada saat ini, gunung bergetar dan aura agung tiba-tiba melonjak. Chang Hao dan Bao Bu Ping tiba-tiba mengeluarkan dua batu berlubang dan menyembunyikan ketiganya di dalam. Batuan itu khusus dibuat oleh Long Chen. Ketika mereka menghadapi situasi tertentu, bebatuan itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tapi mereka telah digerus agar mulus. Tidak ada yang akan curiga bahwa bebatuan itu biasa saja. Di bagian batuan yang sangat biasa-biasa saja ada tiga lubang kecil. Mereka bertiga bisa melihat keluar melalui mereka. Long Chen melihat satu set baju besi emas perlahan naik di gunung. Seberkas cahaya menyinari itu, dan proyeksi besar melesat ke kejauhan. Arah itu adalah pintu masuk gunung roh iblis. Itu adalah item ancestral yang menakutkan. Bao Bu Ping menatap armor itu dengan iri. Tapi saat baju besi itu perlahan naik, Long Chen melihat satu rantai tipis mengikatnya. Seperti yang diharapkan, itu umpan, dan kita adalah ikannya. Chang Hao mengutuk saat melihat rantai itu. Jelas, armor item ancestral ini adalah umpan yang dikeluarkan makhluk dunia ini untuk menarik lebih banyak orang dan kemudian membunuh mereka. Meskipun mereka tidak dapat melihat rantainya dengan jelas, karena bisa berisi item ancestral menunjukkan betapa menakutkannya itu. Item leluhur memiliki roh mereka sendiri. Jika rantainya tidak cukup kuat, ia akan kabur dengan sendirinya. Mari mendekat. Petik 2. Mereka bertiga keluar dari bebatuan. Berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, pancaran sinar ini akan berlangsung selama dua hari. Pergi sekarang di bawah bayang-bayang cahaya akan lebih aman. Sekarang mereka telah mencapai titik ini, wilayah ini tidak lagi dipertahankan oleh penjaga tersembunyi. Namun, mereka tetap berhati-hati. Ketika mereka mencapai puncak gunung dan melihat situasinya, mereka semua menghirup udara dingin. Di puncak gunung ada lubang yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Mereka ditempatkan secara acak. Setidaknya akan ada satu lubang setiap seratus mil. Adapun baju besi emas, itu mengambang di atas salah satu lubang, dan rantai yang mengikatnya keluar dari lubang. Longchen, apakah kamu ingin mencoba melihat apakah kita dapat memutuskan rantai dan mengambil baju besi emas? Bao Bu Ping tergoda. Jangan terburu-buru. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sini. Mungkin Heaven Splitting Divine Tablet ada di salah satu lubang ini. Tapi kita tidak bisa memeriksa semuanya satu per satu. Jika kita mencobanya, kita mungkin akan menarik perhatian makhluk dunia ini. Saat ini, kita harus menyelidiki situasi di sekitar sini. Tapi ingat, kita harus tetap tenang setiap saat, Longchen memperingatkan. Keduanya buru-buru mengangguk. Saat mereka semakin dekat dengan rahasia gunung roh iblis, mereka mulai kehilangan kendali atas emosi mereka. Di sisi lain, Longchen masih setenang biasanya, emosinya bahkan tidak beriak karena harta karun di sini. Hanya satu poin ini yang membuat Bao Bu Ping dan Chang Hao malu. Dibandingkan dengan Longchen, mereka jelas terlalu tidak dewasa. Longchen melihat sekeliling dan berkata, mari kita lihat ke tengah. Petik 2. Gunung ini terlalu besar, meskipun mereka telah mencapai puncak, mereka tetap tidak dapat melihat apa yang terjadi di tengah. Mereka bertiga dengan hati-hati mendekat. Tapi hanya beberapa ratus mil di dalamnya, mereka tercengang oleh apa yang mereka lihat. Tak satupun dari mereka yang membayangkan bahwa di tengah itu sebenarnya ada lubang persegi besar. Lebarnya ratusan mil, dan sangat dalam sehingga yang mereka lihat hanyalah kegelapan. Tapi samar-samar mereka bisa melihat beberapa hal di dinding. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas dengan mata mereka, tetapi mereka juga tidak berani menggunakan indera ketuhanan mereka. Ayo turun. Petik 2. Melihat kegelapan di bawah, dia memanggil mereka berdua. Mereka mulai menuruni tembok seperti tokek. Hati-hati, jangan sentuh garis hitam ini. Itu adalah garis formasi, bisik Longchen tiba-tiba saat mereka naik. Garis hitam besar mulai muncul di dinding. Mereka tidak semuanya mencolok dan tampak seperti urat batu alam. Tapi indera Longchen memperingatkannya bahwa itu adalah jebakan. Bao Bu Ping dan Chang Hao mendengar peringatannya dan menjadi lebih berhati-hati, memfokuskan semua indera mereka untuk menghindari garis hitam. Mereka bertiga langsung turun. Setelah beberapa mil, takik muncul di dinding. Takik ini memiliki kedalaman empat kaki dan tinggi dua meter. Melihat itu, Longchen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao hampir menjerit kaget. Itu karena seseorang berdiri di dalam takik. Jangan bergerak, dia sudah mati. Petik 2. Longchen buru-buru menghentikan serangan Chang Hao dan Bao Bu Ping. Jika mereka melakukannya, itu akan menyebabkan fluktuasi besar. Bao Bu Ping dan Chang Hao menghentikan tangan mereka yang sudah mulai menyerang. Baru sekarang mereka menyadari bahwa orang ini masih berdiri. Namun, dia memiliki aura yang kuat. Dia jelas seorang ahli transformasi jiwa. Dengan cermat memeriksanya, mereka melihat dia masih sangat muda, tampak berusia dua puluhan. Dalam auranya ada fluktuasi energi Dao Surgawi. Dia peringkat tujuh celestial, kata Bao Bu Ping dengan heran. Peringkat tujuh celestial yang telah mencapai ranah transformasi jiwa. Dia benar-benar eksistensi yang kuat, dan ahli transformasi jiwa muda benar-benar langka. Selain itu, orang ini sangat tenang, terlihat seperti sedang dalam keadaan meditasinya. Dia tidak bergerak sama sekali, dan tubuhnya terus-menerus menyerap energi dari langit dan bumi seperti dia sedang berkultivasi. Jika Long Chen tidak mengatakan bahwa dia sudah mati, mereka benar-benar akan mengira bahwa dia adalah orang yang hidup. Jiwanya sudah lenyap, yang tersisa hanyalah sekam. Kekuatan spiritual Long Chen sangat kuat, dan dia langsung melihat melalui kondisi orang ini. Sebenarnya, dia juga sangat kaget. Jika jiwa seseorang lenyap, itu berarti mereka sudah mati. Tapi mayatnya masih membudidayakan. Itu sepenuhnya bertentangan dengan hukum dunia kultivasi. Dia dengan hati-hati mendorong mayat itu dengan ringan, dan mayat itu pindah ke samping. Melihat apa yang ada di belakangnya, mereka bertiga sekali lagi terkejut. Bab 1262 Penglihatan Mengerikan Ada rantai hitam yang menusuk mayat itu melalui tulang punggungnya. Rantainya sangat aneh, tetapi yang paling mengejutkan adalah rantai ini tampak hidup, seolah-olah itu adalah daging yang berdenyut. Itu berisi aura kehidupannya sendiri. Rasanya seperti rantai tumbuh dari punggung mayat itu. Itu terhubung ke dinding batu di belakangnya, dan mereka bisa dengan jelas merasakan energi mayat perlahan diekstraksi. Kulit kepala Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao menjadi mati rasa. Pemandangan ini sangat mengerikan. Mereka melanjutkan ke bawah dan dengan cepat melihat takik lain dengan mayat lain. Mayat ini adalah seorang wanita, dan auranya bahkan lebih kuat. Dia memiliki rambut merah menyala dan sangat cantik. Ada sisik yang tumbuh di dahinya. Itu ahli ras kuno, Bisik Bao Bu Ping. Dia memiliki aura spesifik dari ras kuno, dan mudah untuk mengenalinya hanya dari penampilannya. Dia juga peringkat tujuh celestial dan telah mencapai ranah transformasi jiwa. Jika dia masih hidup, kekuatannya akan sangat menakutkan. Apakah mayat-mayat ini dari era kegelapan? Tanya Chang Hao. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jubahnya sepertinya tidak berasal dari zaman itu. Dan berdasarkan tekstur rambutnya, usia mayat ini pasti di bawah 10.000 tahun. Petik 2 Sebagai seorang alkemis, dia harus memiliki pengetahuan tentang korosi waktu. Itu adalah keterampilan mendasar bagi alkemis saat membedakan usia bahan obat. Bagaimana mungkin, jika dia hanya masuk setelah segel soverein melemah, bagaimana basis budidayanya bisa berada di atas ranah jadekor? Kata Bao Bu Ping. Hanya setelah segel darah berdaulat gunung roh iblis telah melemah, para ahli benua surga bela diri telah mampu menyelidiki gunung roh iblis. Pada dasarnya semua orang yang masuk tidak pernah keluar. Tidak diketahui berapa banyak jenius surgawi yang telah dimakan. Long Chen memandangi mereka berdua. Satu-satunya kemungkinan adalah dia menerobos kerana transformasi jiwa setelah menjadi mayat. Petik 2 Ekspresi mereka berubah. Hal seperti itu terlalu aneh. Merasakan aura wanita itu, seperti sedang bermeditasi. Kemudian melihat rantai di belakangnya, mereka tidak dapat menyangkal teori ini. Ekspresi Long Chen juga serius. Gunung roh iblis bahkan lebih aneh dan lebih berbahaya dari yang dia duga. Sekali lagi memperingatkan mereka berdua untuk sama sekali tidak menyentuh tanda hitam, mereka melanjutkan ke bawah. Saat mereka terus turun, mereka melihat semakin banyak takik di dinding dengan mayat. Suasananya begitu mencekam sehingga sulit bagi mereka untuk bernafas. Mayat ini semuanya adalah celestial yang muda dan kuat. Melihat mereka ditusuk dari belakang dengan rantai di dinding adalah pemandangan yang mengerikan. Takik itu berbaris dalam baris yang rata. Akan ada satu setiap 300 meter. Mayoritas takik memiliki mayat di dalamnya, tetapi beberapa kosong dengan hanya rantai di dalamnya. Melihat ini, hati Long Chen tenggelam. Lubang raksasa berbentuk persegi ini seperti sumur yang dalam. Jika takik ini berlanjut dalam pola ini, lalu berapa banyak takik yang harus ada di dalam lubang ini? Berapa banyak mayat? Saat mereka masuk lebih dalam, mereka menyadari bahwa mayat itu benar-benar semakin kuat. Ada peringkat delapan celestial di antara mereka. Melihat peringkat delapan celestial telah berubah menjadi mayat, hati Baobuping dan Chang Hao berdebar kencang. Ini adalah eksistensi pada level yang sama dengan mereka. Ini adalah senior dari sekte pertempuran pemecah surga kami. Saat mereka melanjutkan ke bawah, Baobuping dan Chang Hao tiba-tiba melihat jubah dari sekte pertempuran pemisahan surga. Niat membunuh mereka segera melonjak. Tetapi sebelum mereka bisa menjangkau untuk memutuskan rantai, Long Chen menahan mereka. Sekarang bukan waktunya untuk menyelamatkan mereka. Petik 2. Tidak bisa diterima. Aku tidak akan membiarkan para ini menghujat mayat senior sekte pertempuran pemecah surga. Gram Baobuping. Long Chen dengan marah menjawab, Apakah kamu masih ingat mengapa kami datang ke sini? Jika Anda mengorbankan seluruh hidup kami untuk menyelamatkan mayat, betapa bodohnya Anda. Sejak mereka datang ke Gunung Roh Iblis, semua orang ini tahu apa yang mereka hadapi. Tujuan kami adalah rahasia Heaven Splitting Divine Tablet dan Devil Spirit Mountain. Jika Anda menyebabkan kematian kami di sini, akankah Anda dapat menghadapi leluhur sekte pertempuran pemecah surga dalam kematian? Petik 2. Bu Ping, orang tua itu sudah menyuruh kita mendengarkan Long Chen. Dan, dia benar. Chang Hao sama-sama marah, tapi dia masih mempertahankan beberapa rasionalitasnya. Bau Bu Ping perlahan-lahan menjadi tenang saat dia menatap ekspresi kaku besi Long Chen. Melihat mayat itu, niat membunuh berkecamuk di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tepat pada saat ini, suara angin berubah. Mereka segera mengenalinya sebagai sesuatu yang terbang di udara. Apa sekarang? Bau Bu Ping dan Chang Hao sama-sama lengah. Suara ini jelas bukan hanya satu orang. Pasti ada beberapa makhluk dunia ini yang terbang di atas. Di tempat semacam ini, apalagi berkelahi, kecerobohan sekecil apapun bisa berakhir menyebabkan mereka menyentuh batasan terlarang di sini, sementara makhluk ini mungkin bisa datang dan pergi sesuka mereka. Long Chen tidak peduli lebih lama lagi, dan dia menyebarkan akal surgawi untuk menemukan tempat-tempat kosong. Kesini, ada tiga tempat kosong. Kami akan menyamar sebagai mayat. Petik 2 Mereka berdiri di takik, mengambil postur yang sama dengan mayat lainnya. Mereka bahkan membuat fluktuasi aura mereka sama stabilnya dengan mereka. Mereka baru saja mengatur diri mereka sendiri ketika lebih dari sepuluh makhluk bersayap itu terbang. Mereka memegang seseorang di tangan mereka. Dia adalah seorang kultifator. Long Chen diam-diam menggunakan akal surgawi untuk melihat bahwa itu adalah peringkat delapan celestial yang juga berada di ranah Foundation Forging. Dia jelas harus menjadi murid dari sekte yang kuat. Namun, jubahnya asing baginya sehingga dia tidak dapat mengetahui dari sekte mana dia berasal. Tetapi seorang jenius yang begitu kuat tidak mungkin menjadi pembudidaya liar. Long Chen menutup matanya dan tidak bergerak. Bao Bu Ping dan Chang Hao melakukan hal yang sama. Mereka dengan sungguh-sungguh bertindak mati. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa mereka akan datang untuknya. Itu karena di sampingnya ada tempat kosong untuk pembudidaya. Begitu pikiran ini terbentuk di kepalanya, makhluk-makhluk itu tiba di sampingnya. Dia bisa mencium aroma darah yang berasal dari mereka. Sepertinya mereka adalah keturunan dari kejahatan dan kekerasan yang lahir dari darah. Salah satu dari mereka melemparkan pembudidaya ketakik di samping Long Chen. Kultifator mendengus kesakitan. Dia sebenarnya belum mati. Makhluk-makhluk ini dengan dingin menatapnya seperti dia adalah babi untuk disembeli. Salah satu dari mereka meraih rantai yang keluar dari dinding. Ujungnya berkedip-kedip dengan cahaya yang dingin dan tajam. Rantai itu menusuk melalui punggung pembudidaya, menyebabkan dia mengeluarkan jeritan sengsara yang bergema di seluruh lubang. Jieji. Makhluk-makhluk itu tertawa dengan aneh. Suara tawa itu menyakitkan untuk didengarkan, sama seperti gesekan besi. Tapi dari tawa itu, bisa dikatakan bahwa mereka senang dengan penderitaannya. Long Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Meskipun dia bukan teman dari pembudidaya ini, melihat makhluk ini menyiksa sesama manusia seperti ini masih membuatnya marah. Jeritan pembudidaya berlangsung selama beberapa napas sebelum tubuhnya menjadi kaku. Jeritannya terhenti, dan ekspresinya yang bengkok dan pedih menjadi tenang. Menggunakan indera seni tubuh hegemon bintang 9, Long Chen merasakan rantai yang menyerap jiwa pembudidaya. Begitu jiwanya dilucuti darinya, dia memasuki keadaan yang sangat aneh. Sepertinya dia telah menjadi mayat hidup. Energi aneh juga keluar dari rantai, menyebabkan pembudidaya tiba-tiba menjadi tertutup rune. Kemudian dia memasuki kondisi kultivasi yang aneh seperti mayat lainnya. Setelah beberapa menit menonton, melihat bahwa pembudidaya benar-benar tidak bergerak, makhluk-makhluk itu terbang menjauh. Tetapi meskipun mereka telah pergi, Long Chen tidak bergerak. Dia masih merasakan bahaya yang belum berlalu. Melihat Long Chen tidak bergerak, Bao Bu Ping dan Chang Hao juga tidak bergerak. Butuh dua jam penuh sebelum sesosok muncul di langit. Itu adalah salah satu dari makhluk dunia ini. Makhluk ini sekali lagi memeriksa pembudidaya yang baru saja ditangkap sebelum berangkat. Hanya setelah itu pergi, perasaan bahaya berlalu. Long Chen menghela nafas lega. Memastikan tidak ada bahaya lagi, dia perlahan mulai bergerak. Sial, sungguh hal yang licik. Kami hampir tertipu. Bao Bu Ping menyeka keringat. Baru saja, dia hampir berbicara. Untungnya, dia cukup pintar untuk melirik Long Chen dan melihatnya berdiri di sana tanpa bergerak. Jika tidak, mereka akan disekruk. Mungkin setelah bersama Long Chen begitu lama, dia juga belajar menggunakan kepalanya sedikit. Makhluk itu tidak menargetkan kita. Itu menargetkan pembudidaya ini. Jiwanya tersedot oleh rantai, dan makhluk itu ingin melihat apakah dia telah membelah jiwanya dan menciptakan klon spiritual, kata Long Chen. Banyak pembudidaya membuat klon spiritual untuk melindungi dari skenario terburuk. Pada saat kritis, mereka bisa memorbankan klon untuk melindungi tubuh utama. Makhluk ini telah menunggu untuk mencegah hal ini. Sekarang dua jam telah berlalu, fluktuasi spiritual orang itu telah benar-benar lenyap, membiarkannya pergi. Ayo pergi. Saya ingin melihat rahasia apa yang disembunyikan oleh Devil Spirit Mountain. Petik 2 Long Chen melambaikan tangannya, dan mereka bertiga sekali lagi mulai turun dengan hati-hati. Setelah dua jam, mereka akhirnya melihat ujung lubang dan altar besar. Melihat altar itu, mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 1263 Peti Mati Misterius Di bagian bawah lubang persegi yang besar ini ada sebuah altar yang digantung di udara oleh empat rantai besar. Rantai ini semuanya setebal 10 meter dan mengalir dengan energi. Mereka seperti empat naga hitam yang terhubung ke altar. Ada sejumlah besar energi yang perlahan mengalir dari rantai ke altar. Tanda dewa melayang di sekitar altar, dan aura menakutkannya membuat rambut Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao berdiri tegak. Benda apa ini? Bao Bu Ping dan Chang Hao berkeringat dingin. Itu mungkin terkait dengan mayat di takik. Mari kita lihat, kata Long Chen. Tidakkah menurutmu kita akan mengejutkan makhluk dunia ini? Tanya Chang Hao dengan muram. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa ketakutan di depan altar ini. Itu adalah perasaan yang datang dari inti jiwa mereka. Sejak kita datang, kita harus melihatnya. Long Chen menekan auranya sebanyak mungkin dan dengan hati-hati melangkah ke salah satu rantai. Rantai itu tidak bereaksi sama sekali. Long Chen merasa seperti dia telah melangkah ke arus yang kuat. Dia bisa merasakan energi tak terbatas mengalir ke altar. Arus energi ini sangat rumit. Sepertinya mayat di dinding benar-benar hanya ada di altar ini, Gu Mam Long Chen. Bao Bu Ping dan Chang Hao saling pandang. Mengepalkan gigi, mereka juga melangkah ke rantai. Rantai itu sangat besar sehingga mereka bertiga seperti empat semut yang merangkak di sepanjang rantai itu. Mereka butuh enam jam untuk berjalan menyeberang. Saat mereka semakin dekat, tekanan semakin menakutkan. Ketika mereka mencapai Rune Dewa, mereka diblokir untuk mendekat. Rune Surgawi memblokir pandangan mereka juga. Sekarang apa? Bao Bu Ping dan Chang Hao tercengang. Butuh waktu lama untuk mencapai titik ini, tapi itu sia-sia. Long Chen melihat Rune Surgawi dan tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan-lahan memindahkan panci hitam itu lebih dekat ke mereka. Long Chen juga sangat gugup. Rune Surgawi ini jelas merupakan semacam formasi. Jika mereka menyentuhnya secara langsung. Mungkin mereka bertiga akan langsung terbunuh oleh formasi bahkan sebelum makhluk hidup dunia ini merasakannya. Satu-satunya hal yang mungkin bisa berhasil adalah panci hitam itu. Harta karun misterius ini harus memiliki kemampuan ajaibnya sendiri. Bagaimanapun, itu berasal dari ahli misterius dari empat bangsa sisakuno. Melihat Long Chen semakin dekat ke formasi, hati Bao Bu Ping dan Chang Hao naik ke tenggorokan mereka. Bahkan jika mereka tidak takut mati, mengatakan bahwa mereka tidak takut di depan formasi seperti itu dan dalam lingkungan yang menindas seperti itu adalah omong kosong. Kematian tidak perlu ditakuti, tapi kematian yang tidak berarti akan terlalu bodoh. Ketika pot hitam mendekati formasi, formasi itu bergetar sedikit. Melihat ini, Long Chen menghela nafas. Tidak mungkin ini akan berhasil. Formasi sudah mulai bereaksi bahkan pada jarak ini. Meskipun pot itu aneh dan tidak melepaskan aura apapun, itu masih tidak bisa bersembunyi dari indera formasi. Saat Long Chen bersiap untuk menyerah, pot itu bergetar sedikit dan semburan kecil partikel terbang keluar darinya. Partikel-partikel itu seperti karat yang terbentuk di dasar pot. Karat, itu terbang keluar dan bergabung menjadi rune divine formasi. Sebuah lubang kecil beberapa kaki terbuka lebar, menyenangkan Long Chen. Panci itu benar-benar kuat, Long Chen memuji pot di dalamnya. Benar-benar layak menjadi harta yang ditinggalkan oleh kekuatan Transcendent. Itu memiliki kegunaan yang luar biasa dan tak terbatas. Ayo pergi. Long Chen memberi isyarat kepada mereka berdua. Mereka perlahan berjalan melalui lubang yang telah dibentuk pot untuk mereka. Begitu mereka berada di dalam formasi, Long Chen menyingkirkan pot, dan formasi kembali normal. Begitu mereka mencapai altar, hal pertama yang mereka lihat adalah formasi rune surgawi delapan sisi yang menutupi peti mati besar. Mari kita periksa peti matinya. Long Chen langsung melompat dan terbang ke sana. Bao Bu Ping dan Chang Hao dengan gugup mengikuti, sekarang menyadari bahwa jika menyangkut nyali, mereka tidak berada di level yang sama dengan Long Chen. Begitu dia mencapai peti mati, Long Chen menyadari itu disegel dan dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ini tertutup rapat. Datang dan bantu aku membukanya. Petik 2 Bao Bu Ping dan Chang Hao melompat ketakutan. Long Chen, bagaimana jika ada beberapa keberadaan yang menakutkan di dalam? Tidak apa-apa, buka saja. Jika tidak, kita tidak akan pernah tahu rahasia apa yang ada di dalamnya. Long Chen mengeluarkan tombak item King dan perlahan memasukkannya di antara peti mati dan sampulnya. Sampulnya terlalu berat. Sendiri, dia tidak bisa memindahkannya. Bao Bu Ping dan Chang Hao saling memandang. Mengambil pedang di punggung mereka, mereka juga memasukkannya. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk menggerakkannya. Penutup peti mati bahkan lebih berat daripada gunung. Mereka bertiga harus menggunakan kekuatan luar biasa untuk perlahan-lahan mendorongnya ke samping. Ketika mereka akhirnya membuka celah selebar 1 meter, mereka melihat ke bawah untuk melihat kabut abadi melonjak dari dalam peti mati. Hanya dengan sebuah bau, mereka merasakan yuan spiritual mereka beredar dengan cepat, dan basis kultivasi mereka perlahan tumbuh. Ini beberapa kali lebih efektif daripada kolam surga bumi-surgawi kami. Seru Bao Bu Ping. Hanya kabut ini yang memungkinkan basis kultivasi mereka berkembang pesat. Bao Bu Ping memperkirakan bahwa jika dia berkultivasi di sini selama 10 hari, dia akan memiliki peluang 80% untuk menerobos ke alam inti giok. Sebenarnya ada mata air surgawi di bawah. Seru Chang Hao tiba-tiba. Long Chen dan Bao Bu Ping melihat dari dekat melalui kabut. Mereka samar-samar bisa melihat cahaya cairan di bawah. Peti mati besar ini menggunakan mayat pembudidaya di luar untuk menyerap energi langit dan bumi dan memadatkan mata air surgawi. Teriak Bao Bu Ping. Lalu apakah kita menemukan emas? Mata Chang Hao mulai bersinar. Kolam ramuan surgawi ini adalah harta mutlak. Tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan setetes pun. Tuannya ada di sana. Long Chen menunjuk. Bao Bu Ping dan Chang Hao melompat. Mengikuti jari Long Chen, mereka melihat papan 10 meter mengambang di atas mata air surgawi. Ada seseorang yang tergeletak di tanah. Di bawah kepalanya ada batu bata yang digunakan sebagai bantal. Orang itu tercakup dalam rune dewa, dan tidak jelas apakah itu perempuan atau laki-laki. Melihatnya, rambut Bao Bu Ping dan Chang Hao berdiri tegak saat mereka merasa kedinginan. Mereka merasakan perasaan yang sangat menakutkan dari orang ini. Itu seperti dewa yang sedang tidur. Jika itu membuka matanya, jiwa mereka akan meledak. Mereka menelan ludah. Mereka belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan sebelumnya. Bahkan ketika lelaki tua itu meledak dalam amarah, mereka tidak merasakan perasaan yang begitu menakutkan. Keberadaan ini hanya tergeletak di sana, sepertinya tertidur. Jika dia berdiri, apakah dia bisa membunuh mereka hanya dengan melihat? Apakah ini janin surgawi yang legendaris? Long Chen juga merasa sulit bernapas. Dia tiba-tiba mengerti mengapa makhluk dunia ini membuang begitu banyak energi untuk memancing para ahli benua surga bela diri untuk datang ke Gunung Roh Iblis. Legenda warisan, proyeksi harta karun, para petualang beruntung yang kembali, mereka semua tanpa kecuali bagian dari perangkap yang dibuat oleh Gunung Roh Iblis. Sekarang ada mayat dan rantai yang tak terhitung jumlahnya di dalam lubang ini, tampaknya terhubung ke peti mati ini dan tuannya yang menakutkan. Plot macam apa ini? Memikirkan hal ini, kulit kepala Long Chen menjadi mati rasa. Apakah ini untuk mengatakan bahwa makhluk dunia ini menggunakan energi para jenius untuk membangkitkan makhluk hidup yang kuat? Apa tujuan akhir mereka? Melihat jumlah besar ramuan surgawi yang tergeletak di dalam peti mati, tidak ada cara untuk memperkirakan berapa banyak atau energi apa ini. Tanda tak terbatas memancarkan cahaya di dalam ramuan surgawi. Jelas ada formasi khusus yang bekerja di sini juga. Jika hanya itu, mungkin Long Chen akan sangat berani untuk mencoba melihat apakah dia bisa mengeruk beberapa pot ramuan surgawi. Tapi ada juga semacam energi di dalam ramuan surgawi yang menghubungkannya dengan janin surgawi. Begitu mereka menyentuh ramuan surgawi, mereka mungkin akan membangunkan janin surgawi. Kemudian mereka bertiga bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Jika kita tidak bisa mengambil ramuan surgawi, mari kita ambil kabutnya. Bao Bu Ping dan Chang Hao saling pandang. Mereka masing-masing mengeluarkan botol yang merupakan alat penyimpanan. Mereka dengan hati-hati menyedot kabut. Long Chen tidak bergerak. Dia dengan hati-hati mengamati janin surgawi dan hubungannya dengan ramuan mata air surgawi. Dia memperhatikan bahwa tubuhnya terhubung langsung ke ramuan surgawi. Hubungan itu seperti janin dan cairan ketubannya. Menyentuh ramuan surgawi pasti akan mengganggu janin surgawi. Itu seperti bayi yang sedang tidur sekarang. Tapi begitu terbangun, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bao Bu Ping dan Chang Hao mengeluarkan kabut abadi. Meskipun jumlahnya terbatas, bagaimanapun juga, itu tetaplah harta karun. Ada banyak kabut abadi ketika peti mati dibuka, tetapi perlahan-lahan semakin jarang. Pemandangan di dalam peti mati juga semakin jelas bagi mereka. Bantal itu bagus. Mata Long Chen tiba-tiba menyala. Janin surgawi menggunakan benda seperti batu bata sebagai bantal batu. Dia merasakan energi spiritual yang luar biasa datang darinya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindainya, itu tidak akan terlihat seperti batu bata biasa. Tapi itu sebenarnya harta yang sangat kuat. Long Chen terbang ke peti mati. Dia perlahan turun menuju tepi janin surgawi. Melihat ini, mata Bao Bu Ping dan Chang Hao hampir melayang keluar dari kepala mereka. Long Chen, apa kamu gila? Tanya Bao Bu Ping dengan tenang. Dia dan Chang Hao merasa seperti sudah gila. Jika dia mengganggu janin surgawi, mereka semua akan binasa. Kemarilah dan bantu aku. Saya menyukai bantal ini. Semakin dia memandangi batu bata itu, semakin dekat dia ke arahnya. Dia mulai menggosok tangannya dengan penuh semangat. Bab 1264 mendapatkan batu bata. Kata-kata Long Chen hampir membuat Bao Bu Ping dan Chang Hao pingsan. Dia benar-benar mengarahkan pandangannya ke bantal janin surgawi. Bukankah itu seperti mencabut sehelai rambut harimau? Jika mereka mengganggunya, mereka semua akan mati. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang yang dipandang tinggi oleh lelaki tua itu, Long Chen yang tenang dan cerdas, akan melakukan sesuatu yang gila seperti ini. Long Chen, apa menurutmu itu mungkin? Bao Bu Ping menelan ludah, tidak bisa mempercayai telinganya. Jangan khawatir tentang itu. Selama kita tidak memusuhi janin surgawi, kita akan baik-baik saja. Batako tidak terhubung ke formasi, jadi selama kita berhati-hati, kita akan berhasil. Long Chen sangat percaya diri. Dia yakin batu bata ini digunakan tidak lebih dari bantal biasa. Aku akan menahan kepalanya, dan kamu mengganti batanya. Long Chen mengulurkan tangan ke arah kepalanya. Janin surgawi itu seperti patung. Ketika Long Chen mengangkat kepalanya, seluruh tubuhnya terangkat ke udara, menyisakan sekitar satu inci ruang antara itu dan batu bata. Bao Bu Ping dan Chang Hao mulai berkeringat. Tetapi karena Long Chen menginginkan batu bata itu, mereka buru-buru mendorongnya keluar. Batu bata ini tampak seperti bantal batu cian biasa. Tapi itu sebenarnya sangat berat, dan bahkan mereka berdua harus bekerja keras untuk mendorongnya keluar dari bawah kepala janin surgawi. Ambil sesuatu untuk menggantikannya. Tingginya harus sama, bisik Long Chen. Apa yang harus kita gunakan? Tanya Bao Bu Ping. Apapun, selama tingginya sama, benda ini hampir sama beratnya dengan manusia normal, jadi tidak masalah, kata Long Chen. Bagaimana dengan pot anggur? Tanya Chang Hao. Tentu, Long Chen mengangguk. Chang Hao dengan cepat mengeluarkan benda berbentuk pot dan meletakkannya di bawah kepala janin surgawi. Tingginya sangat cocok dengan bantal batu. Long Chen dengan hati-hati meletakkan kembali janin surgawi. Melihat itu tidak bereaksi sama sekali, dia menghela nafas lega. Tapi beberapa saat kemudian, dia mengendus beberapa kali. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ini pot anggurmu, ini jelas pot kamar, Anda menggunakan peace pot untuk minum anggur. Petik dua. Ah, sial, aku mencampurkannya. Saya akan menukarnya. Petik dua. Tinggalkan saja. Itu tidak sebanding dengan usahanya. Bisa tidur di peace pot adalah keberuntungannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mengabaikan janin surgawi, dia melihat ke bantal batu. Itu sangat berat dan benar-benar seperti batu-bata. Ya, tampaknya itu hanya batu-bata cian biasa. Tapi delapan sudutnya memiliki tanda dewa yang sangat kecil. Dia hanya memutuskan untuk mengambilnya karena dia telah melihat rune surgawi itu. Delapan rune divine itu adalah hal-hal yang tidak dia kenali, tetapi dia merasa bahwa mereka memiliki udara yang sama dengan rune surgawi yang ditinggalkan oleh ahli misterius dalam empat bangsa sisa kuno di pot hitam. Itulah mengapa dia menyimpulkan bahwa itu adalah harta yang mutlak. Untungnya, batu-bata itu tidak terhubung dengan janin surgawi. Mengambilnya sama sekali tidak mengganggu janin surgawi. Tidak ada waktu untuk memeriksa batu-bata itu lebih dekat. Dia meletakkannya di ruang kekacauan utama dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, dia melihat Baobuping menatap obat mujarab surgawi dengan enggan. Jangan lihat, Anda tidak dapat menyentuhnya, dan melihat tetapi tidak dapat menyentuhnya hanyalah siksaan. Kenapa mengganggu? Kami memiliki lebih banyak hal penting yang harus dilakukan. Petik 2 Baobuping dan Chang Hao mengangguk. Karena Longchen mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyentuhnya, maka mereka pasti tidak bisa menyentuhnya. Mereka mengikuti Longchen keluar dari peti mati. Mengembalikan penutup, mereka membuka formasi altar lagi dan kembali ke dinding di sepanjang rantai. Memanjat dinding batu, mereka tidak bertemu lagi dengan makhluk dunia ini. Selain ketika mereka mengantar para jenius ke sini, sepertinya mereka sama sekali tidak datang ke sini. Mungkin mereka terlalu percaya diri dengan pertahanan mereka dan tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan bisa masuk sedalam ini. Begitu mereka naik kembali ke puncak gunung, mereka memandang kekegelapan tak berujung di bawah, hati mereka berat. Mereka telah menemukan plot yang mengguncang surga. Tapi sekarang, mereka terlalu lemah. Meskipun mereka telah menemukan plot ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang apa? Haruskah kita kembali dan melaporkan ini? Tanya Chang Hao. Selama perjalanan ini, mereka telah menyelidiki banyak bagian gunung roh iblis dan akan dapat membuat peta kapanpun mereka mau. Mereka juga bisa mengungkap rahasia altar. Bahkan jika mereka tidak menemukan Heaven Splitting Divine Tablet, ini masih merupakan keajaiban, dan itu meninggalkan jalan terbuka bagi murid masa depan dari Heaven Splitting Battlesack yang datang ke sini. Mereka akan merasa lebih mudah bertahan hidup, dan akan ada peluang lebih besar untuk menemukan Heaven Splitting Divine Tablet di masa depan. Mungkin salah satu dari kita harus kembali sekarang, kata Bao Bu Ping. Maksudnya adalah mereka tidak boleh menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang. Jika mereka berpisah, kemungkinan sukses mereka akan meningkat. Satu orang dapat kembali dengan rahasia yang telah mereka pelajari, sementara dua lainnya dapat melanjutkan pencarian. Jika keduanya mati di sini, setidaknya satu orang akan melarikan diri. Jika ketiganya mati, semua upaya mereka akan sia-sia. Long Chen menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Petik dua. Apakah ini lelucon? Apakah Bao Bu Ping atau Chang Hao dikirim? Kemungkinan mereka berhasil melarikan diri terlalu rendah. Dan jika Long Chen pergi, maka dengan mereka berdua mencari Heaven Splitting Divine Tablet, dengan karakter mereka, mereka mungkin akan diperhatikan dalam satu hari. Saran ini kurang dipikirkan. Jangan terlalu khawatir. Dengarkan aku. Bagaimanapun, kami tidak terburu-buru, kata Long Chen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Bao Bu Ping. Sekarang, kita harus mulai mencari di sekitar lubang ini. Jika ini benar-benar jebakan, maka umpannya juga harus ada di sini. Petik dua. Long Chen menandai tempat biasa-biasa saja di medan sebagai titik awal mereka, dan mereka mulai mencari. Tidak lama kemudian mereka melihat formasi di depan. Krune formasi menyebabkan ruang berputar di sekitarnya. Ada celah di tengahnya dengan senjata bela diri yang kuat di dalamnya. Bahkan melalui formasi, mereka bisa merasakan kekuatannya yang mengejutkan. Itu adalah tombak. Tapi tombak ini memiliki rantai yang melilitnya yang mengikatnya erat ke batu merah yang terletak di tengah-tengah formasi. Jadi umpannya ada di sini, tapi kita tidak bisa menyentuhnya. Bao Bu Ping menatap tombak itu. Itu pasti senjata bela diri yang ampuh. Tetapi karena makhluk dunia ini berani meletakkannya di sini, itu berarti mereka tidak takut orang lain mengambilnya. Meskipun murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte memiliki pikiran yang sederhana, mereka bukanlah orang bodoh. Jebakan yang begitu jelas masih bisa mereka lihat. Meskipun kelihatannya itu hanya mengambang di sana, tidak mungkin mereka bisa menyentuhnya. Long Chen mengangguk. Makhluk dunia ini benar-benar kejam. Jangankan memasuki formasi ini, semakin dekat saja akan membuat Anda merasa. Aliran ruang di sekitar formasi itu aneh. Kami akan langsung terekspos jika kami mendekat. Petik 2 Meskipun Long Chen bukan master formasi, dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat, serta indra tajam seni tubuh hegemon bintang 9. Jebakan seperti itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia rasakan. Tentu saja, jika umpannya cukup kuat, maka tidak akan ada yang tahu apa yang akan dia lakukan dengan penyakit Sia Tracer Enchan Walt Awai miliknya. Mereka bertiga terus mencari. Dalam 4 jam, mereka melewati lebih dari 10 formasi, serta lebih dari 10 harta yang membuat mereka ngiler. Ada senjata bela diri, senjata aneh, set baju besi. Setiap orang dari mereka menggoda. Melihat harta karun ini tetapi tidak bisa menyentuhnya menyakitkan. Namun, mereka harus bertahan. Tujuan mereka adalah heaven splitting divine tablet. Itu yang paling penting. Setelah beberapa jam, mereka bertemu dengan patroli makhluk dunia ini. Mereka bertiga mengandalkan batu berlubang yang mereka buat untuk bersembunyi, dan mereka dengan mudah melewatinya. Saat mereka melanjutkan, mereka tiba-tiba mendengar tanah bergemuruh, dan mereka buru-buru bersembunyi di dalam bebatuan berlubang sekali lagi. Tanah terbelah dan kerangka besar muncul. Panjangnya beberapa mil, dan tulangnya tampak seperti terbuat dari emas. Tekanan menakutkan turun, membuat mereka sulit bernapas. Itu kerangka dari binatang Suan. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bao Buping menatap dengan kaget. Binatang Suan adalah nenek moyang dari Raskuno. Garis keturunan mereka sangat murni, dan mereka semua adalah binatang purba yang memiliki kemampuan surga wibawaan. Kekuatan mereka sangat besar. Kerangka ini pasti milik Suan Bis. Ada taring besar di depannya yang membuatnya terlihat seperti kerangka harimau Suan Bis. Kerangka emas memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sepanjang itu. Long Chen tanpa sadar menelan ludah. Jika dia bisa mendapatkan kerangka emas, dia pasti akan mendapatkan emas. Kerangka ini memiliki lusinan bagian yang dapat digunakan untuk membuat item leluhur. Tapi memikirkannya, dia menyerah. Bahkan mengabaikan apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak, bahkan jika dia melakukannya, hal seperti itu tidak dapat melihat terang hari. Binatang Suan pasti akan membalikkan langit jika mereka melihatnya. Saat kerangka itu muncul, seberkas cahaya besar melesat dari langit, menyinari kerangka dan memproyeksikan gambarnya ke depan gunung roh iblis. Melihat itu, Long Chen tenggelam dalam pikirannya dan berkata, kita harus memulai kembali. Petik 2. Apa, mengapa? Sepertinya harta karun yang kuat tidak akan muncul di permukaan. Misalnya, kerangka ini berasal dari bawah tanah, dan kami tidak akan menyadarinya saat seperti itu. Jadi tablet surgawi pemecah surga mungkin dalam kondisi yang sama. Jika kita hanya mencari secara membabi buta seperti ini, kita tidak akan dapat menemukannya bahkan jika kita mencari seumur hidup. Jadi kita harus memulai kembali, kata Long Chen. Tapi jika kita tidak bisa menyadarinya saat berada di bawah tanah, bagaimana cara memulai kembali bantuan? Bao Bu Ping dan Chang Hao menjadi sedikit panik. Ini terkait dengan tujuan akhir mereka. Tablet surgawi pemecah surga adalah harta mutlak dari sekte pertempuran pemecah surga. Saat kami mencari, Anda harus diam-diam mengedarkan canon suci dewa pertempuran. Selama Heaven Splitting Divine tablet ada di dekatnya, kamu pasti akan membentuk resonansi dengannya, kata Long Chen. Ah, benar. Jika ada di sini, maka selama kita menggunakan kekuatan penuh kita, itu pasti akan membentuk resonansi dan mendukung kita dengan kekuatannya. Bao Bu Ping menepuk kakinya. Jangan lakukan itu. Kami datang ke sini untuk mencurinya secara rahasia, bukan merebutnya dengan paksa, mengerti. Kata Long Chen buru-buru. Dia takut kedua saudara laki-lakinya ini mungkin benar-benar melakukan hal seperti itu. Keduanya mengangguk. Mulai kembali dari awal, mereka mulai mencari sekali lagi. Bao Bu Ping dan Chang Hao diam-diam mengedarkan Battle God Secret Cannon seperti yang mereka lakukan. Dengan Long Chen di depan, mereka mencari selama tujuh hari, menghindari patroli beberapa kali. Akhirnya, Bao Bu Ping dan Chang Hao berteriak pada saat bersamaan, ketemu. Bab 1265 muncullah tablet surgawi pemecah surga. Bao Bu Ping dan Chang Hao memiliki ekspresi gembira. Setelah tujuh hari, mereka telah mengelilingi sebagian besar gunung tetapi tidak merasakan apa-apa sepanjang waktu. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Tablet surgawi pemecah surga adalah target utama mereka. Sekarang mendengar teriakan gembira mereka, sebuah batu juga jatuh dari hati Long Chen. Mereka melanjutkan ke area datar. Tempat ini benar-benar datar, dan terlihat sangat biasa. Tidak ada yang luar biasa tentang itu. Tablet surgawi pemecah surga mungkin ada di bawah. Nah, perasaan bertambah intens begitu kita sampai di sini, kata Bao Bu Ping bersemangat. Sebagai murid teratas dari sekte pertempuran pemecah surga, sebagai pembudidaya kanon suci dewa pertempuran, mereka memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan tablet surgawi pemecah surga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya mengedarkan kanon suci dewa pertempuran karena takut disadari, mereka sudah lama menemukan Heaven Splitting Divine Tablet. Mari mulai menggali. Chang Hao mengusap tangannya. Kamu gila, apakah menurut Anda ini sama dengan menggali kentang? Segala sesuatu di bawah sana ditutupi oleh formasi. Jika kita menyentuhnya, kita akan langsung bisa merasakannya, tegur Long Chen. Menggali. Seberapa sederhananya seseorang harus memikirkan metode seperti itu. Long Chen juga harus mengagumi kecerdasan mereka. Dia mulai mempertanyakan kata-kata lelaki tua itu sekarang. Terkadang hanya mengandalkan kekuatan saja tidak cukup, dan terkadang hanya mengandalkan kecerdasan juga tidak cukup. Jalannya juga tidak bisa. Adapun Chang Hao dan Baobu Ping, mereka tidak bisa menggunakan kepala mereka karena mereka tinggal di bawah naungan lelaki tua itu. Dengan lelaki tua itu untuk memblokir angin dan hujan, yang harus mereka lakukan hanyalah berkultivasi dengan benar. Tapi Long Chen tidak sama. Dia tidak suka mengandalkan orang lain. Dia berharap untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Tanpa otak, dia sudah lama mati. Jadi kata-kata lelaki tua itu sangat benar tetapi tidak sepenuhnya cocok untuknya. Dia harus memiliki kekuatan dan otak untuk hidup. Tapi lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Kita bisa merasakannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Baobu Ping dan Chang Hao melihat ke tanah dengan keinginan yang jelas. Dengan sifat tergesa-gesa, mereka tidak bisa menenangkan diri. Tunggu saja. Tunggu sampai keluar. Mari kita selidiki beberapa hal lainnya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak punya solusi untuk saat ini. Mereka bertiga menemukan sudut terpencil dan menyembunyikan diri di dalam batu berlubang mereka. Penantian ini berlangsung enam hari. Selama enam hari ini, tiga patroli datang oleh mereka, tetapi tidak satupun dari makhluk-makhluk itu yang bahkan melihat kebebatuan mereka yang biasa-biasa saja. Enam hari ini terasa selama enam tahun bagi Baobu Ping dan Chang Hao. Setiap menit telah menyiksa, di sisi lain, Long Chen masih tenang. Saat dia menunggu Heaven Splitting Divine Tablet muncul, dia merenungkan semua yang dia lihat di Devil Spirit Mountain. Menurut pengalamannya, Gunung Roh Iblis sebenarnya adalah skema dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Janin surgawi itu sendiri benar-benar menakutkan dan melebihi pemahamannya saat ini. Saat Long Chen merapikan pikirannya dan merenungkan implikasi dari Gunung Roh Iblis, tanah bergetar dan tablet batu besar menembus tanah, muncul di udara. Tablet surgawi pemecah surga. Long Chen kaget. Awalnya, dia telah bersiap untuk menunggu beberapa bulan atau bahkan satu tahun dengan kesialannya. Tapi agar itu muncul hanya dalam enam hari, dia jelas terbantu oleh kehadiran dua lainnya. Tablet batu itu berwarna hitam dan tercakup dalam gambar yang rumit. Tingginya lebih dari enam ratus meter dengan retakan yang jelas di dasarnya. Itu adalah bagian lain dari Heaven Splitting Divine Tablet. Itu, itu benar-benar muncul. Bao Bu Ping dan Chang Hao hampir menangis. Menemukan setengah dari Heaven Splitting Divine Tablet ini telah menjadi impian dari generasi-generasi yang tak terhitung jumlahnya dari Heaven Splitting Battlesack. Keduanya ingin sekali meraihnya sekarang. Tapi itu tidak mungkin. Saat ini, Heaven Splitting Divine Tablet dibungkus erat oleh banyak rantai. Itu memiliki lebih dari sepuluh kali jumlah rantai yang mengikatnya seperti benda suci lainnya yang pernah mereka lihat sebelumnya. Jelas bahwa makhluk dunia ini juga melihatnya sebagai harta karun yang tiada taraf. Melihat rantai itu, niat membunuh Bao Bu Ping dan Chang Hao melonjak. Mereka ingin naik dan melepas rantai sekarang. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Bao Bu Ping dan Chang Hao berbalik ke arah Long Chen. Kesempatan kita untuk membawa kembali Heaven Splitting Divine Tablet tidak terlalu tinggi. Long Chen menggelengkan kepalanya saat dia memeriksa rantai itu. Tapi saya sudah merekam semuanya dengan geok fotografi. Bahkan jika kita tidak bisa mengeluarkannya, sembilan bentuk Split the Heavens hampir tidak bisa dihitung sebagai dipulihkan. Selama kita melarikan diri hidup-hidup, kita tidak datang dengan sia-sia. Petik 2. Bao Bu Ping dan Chang Hao sangat senang. Mereka tidak menyangka Long Chen dapat mengaktifkan geok fotografi di sini. Harus diketahui bahwa mengaktifkan geok fotografi menyebabkan fluktuasi yang mudah dirasakan pada levelnya. Dengan sembilan bentuk Split the Heavens, para bos akan dapat maju dengan lancar, dan jika mereka mampu mengolah semua sembilan bentuk Split the Heavens, Pool Heaven Earth Divine perlahan dapat diisi ulang. Kemudian sekte pertempuran pemisahan surga bisa berlanjut. Memikirkan hal itu, mereka sangat bersemangat. Mereka dipenuhi dengan penghargaan yang tak tergoyahkan untuk Long Chen. Tanpa dia, tidak mungkin mereka bisa melakukan ini. Kemungkinan besar, mereka akan berakhir seperti mayat di dalam lubang, alat yang digunakan oleh makhluk dunia ini. Tatapan Long Chen menyapu Heaven Splitting Divine Tablet. Mengambilnya sangat tidak mungkin. Tapi kita tetap harus mencoba. Namun, ada dua hal yang harus kita lakukan sebelum itu. Petik 2. Mata Bao Bu Ping dan Chang Hao berbinar. Long Chen berbeda dari mereka. Dia pasti memiliki jaminan untuk mengatakan bahwa mereka dapat mencoba, atau dia tidak akan mengatakan apa-apa. Hal apa? Tanya Bao Bu Ping. Untuk mengambil dua hal yang kamu inginkan itu. Sebagai saudara, saya tidak bisa membiarkan Anda mendapatkan apa-apa. Kan. Long Chen tersenyum. Anda sedang berbicara tentang, Bao Bu Ping dan Chang Hao terkejut dan senang. Ayo pergi. Petik 2. Long Chen melambaikan tangannya, dan ketiganya pergi ke arah tertentu. Kali ini, mereka sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari beberapa jam, mereka tiba di depan formasi lain. Di tengah formasi ada pedang emas. Itu adalah item leluhur yang sangat kuat. Long Chen mengeluarkan pot hitam itu. Perlahan mendekatinya, panci hitam tidak mengecewakannya. Setitik karat di bagian bawahnya berubah menjadi debu dan tersebar di seluruh formasi, membentuk lubang kecil untuk Long Chen. Hati Bao Bu Ping menegang. Ketika mereka pertama kali melihat pedang emas ini, dia mengatakan bahwa bahkan kematian akan sepadan jika dia bisa mendapatkan pedang itu. Jelas, Long Chen ingat apa yang dia katakan dan membantunya mencurinya. Itu membuatnya sangat bersyukur. Memegang pot, Long Chen tiba di depan pedang emas. Melihat rantai yang membungkusnya, dia diam-diam merasakannya. Rantai itu hanya dililitkan dengan ringan di sekitar gagang pedang. Selama rantainya sedikit terlepas, dia akan bisa mengeluarkan pedangnya. Heff, jebakan lain. Hanya orang idiot yang akan jatuh cinta padanya. Long Chen mencibir pada rantai itu. Tidak peduli apa yang dia gunakan untuk menyentuh rantai itu, dia akan merasa. Bahkan pot tidak terkecuali. Formasi di luar hanyalah pertahanan pertama. Rantai ini adalah pertahanan kedua. Dengan membuat rantai terlihat begitu mudah dilepas, mereka membuat jebakan amodal ini. Rantai memiliki fluktuasi yang aneh. Jika dia ingin menyentuh rantai ini, dia akan membutuhkan sesuatu yang terbuat dari bahan yang sama atau yang memiliki fluktuasi yang sama. Secara kebetulan, kebetulan dia memiliki benda seperti itu. Sebuah batu batacian muncul di tangannya. Dia dengan lembut menyentuhnya ke rantai dan menemukan bahwa tidak ada reaksi, juga tidak ada rasa bahaya. Baru setelah itu dia merasa nyaman dan menggunakan batu bata itu untuk menghancurkan rantai itu beberapa kali. Rantainya terlepas. Saat itu juga, cahaya pedang emas bersemi dan benar-benar mencoba melarikan diri ke langit. Saat itu mulai terbang, Long Chen, yang telah dipersiapkan sejak awal, menghancurkannya dengan pot, memaksanya kembali ke bawah. Sial, setelah aku menyelamatkanmu, kamu tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Amarah Long Chen. Dia menghancurkan pedang emas beberapa kali dengan pot. Rantainya mulai redup, dan item spirit mengeluarkan fluktuasi ketakutan dan mengirim pesan memohon ampun. Itu sangat ketakutan dengan pot. Peti mati besar itu mungkin sesuatu yang Long Chen tidak berani hancurkan, tapi item ancestral adalah sesuatu yang dia percayai dalam menangani pot. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman dalam hal itu. Melihat pedang emas mengohon belas kasihan, Long Chen meninggalkan formasi dengan pot dan pedang. Ketika dia keluar, formasi kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi pedang emas di dalamnya telah lenyap. Satu-satunya yang tersisa adalah rantai yang melayang di udara. Long Chen menyerahkan pedang emas kepada Bao Bu Ping. Ketika Bao Bu Ping menerimanya, tanah di bawahnya bergetar karena pedang emas itu sangat berat. Itu 10 kali lebih berat dari pedang yang dia gunakan saat ini. Itu adalah item ancestral. Dalam sekte pertempuran pemisahan surga, tidak ada satupun item leluhur. Bahkan para bos pun tidak memilikinya. Tapi dia, Bao Bu Ping, adalah orang pertama yang mendapatkannya. Jangan terlalu bersemangat. Cepat dan teteskan darah untuk menjadi tuannya, desak Long Chen. Bao Bu Ping buru-buru meneteskan darah esensinya. Itu membentuk segel kontrak. Ini adalah cara untuk membuat kontrak dengan item ancestral. Namun, penghalang muncul di sekitar pedang emas, menolak kontrak Bao Bu Ping. Ia jelas tidak mau menerima Bao Bu Ping sebagai tuannya. Oh, Long Chen mengangkat pot dengan mengancam. Pedang emas itu bergetar sedikit dan penghalang itu lenyap. Itu langsung menyerap darah esensi Bao Bu Ping. Haha, Bao Bu Ping tertawa sesaat sebelum menutup mulutnya sendiri. Dalam kegembiraannya, dia lupa bahwa ini adalah tanah kematian. Begitu Bao Bu Ping mendapatkan senjatanya, Long Chen juga melakukan hal yang sama untuk mengeluarkan pedang untuk Chang Hao. Itu juga merupakan item leluhur. Keduanya hampir pingsan karena kebahagiaan. Long Chen, ayo kita ambil beberapa lagi. Melihat Long Chen mendapatkan dua item ancestral dengan mudah, mata mereka bersinar dengan cahaya seseorang yang baru saja menjadi kaya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada cukup waktu. Sekarang, kita harus kembali ke tablet surgawi pemecah surga. Kita harus mengambilnya sebelum tenggelam kembali ke tanah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia membawa mereka kembali ke Heaven Splitting Divine Tablet. Bab 1266 segel membalik surga. Tablet surgawi pemecah surga yang besar ditangguhkan di udara. Tubuhnya diikat erat oleh rantai yang saling bersilangan. Bahkan Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak bisa membantu tetapi merinding saat melihat betapa eratnya ikatan itu. Dua item leluhur yang mereka dapatkan hanya diikat oleh satu rantai. Tapi Heaven Splitting Divine Tablet harus diikat oleh ribuan rantai. Selanjutnya, rantai ini diikat erat untuk memastikan tidak ada cara untuk melepaskannya. Dan bahkan jika bisa dibatalkan, tidak ada cukup waktu. Selama waktu ini, Long Chen berhasil mengetahui beberapa aturan tempat ini. Item leluhur biasa-biasanya akan melayang di udara selama sehari. Hanya beberapa dari keberadaan yang sangat kuat yang akan bertahan di udara selama tiga hari pada satu waktu. Tetapi dengan berapa banyak rantai yang dililitkan di sekitar tablet surgawi pemecah surga dan dengan ribuan simpul yang terbentuk, bahkan jika tidak ada yang menyadarinya, bahkan 30 hari tidak akan cukup untuk membebaskannya. Bagaimana kita bisa merilis Heaven Splitting Divine Tablet? Tanya Bao Bu Ping. Langsung potong saja. Yang perlu kita lakukan hanyalah memutuskan rantai ini. Long Chen perlahan-lahan mengeluarkan blood drinker. Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak bisa mempercayai telinga mereka. Di mata mereka, Long Chen sangat pintar. Apakah metode sembrono itu benar-benar gayanya? Melihat ekspresi tidak percaya mereka, Long Chen tersenyum. Orang tua itu telah mengatakan bahwa ketika kecerdasan tidak dapat menyelesaikan banyak hal, Anda harus menggunakan kekuatan. Rantai ini telah mengikat rat tablet surgawi pemecah surga, dan bahkan dewa tidak akan bisa menggunakan kecerdasan untuk membatalkannya. Hanya ada satu pilihan tersisa bagi kami. Rantai ini tidak sepenuhnya terbuat dari logam, dan sangat fleksibel serta ulet. Kita membutuhkan kekuatan dan ketajaman untuk memutuskannya. Saya akan menangani aspek tajam, dan Anda berdua menangani aspek kekuatan. Dengan kombinasi kekuatan dan ketajaman, kita seharusnya memiliki peluang 10% untuk memutuskan rantai ini. Petik 2 Bao Bu Ping dan Chang Hao melihat ribuan rantai di Heaven Splitting Divine Tablet dan tidak percaya diri. Apakah kita benar-benar hanya memiliki peluang 10%? 10% sudah lumayan. Terkadang keberuntungan juga merupakan sejenis kekuatan, jadi mari kita lihat betapa beruntungnya Anda. Long Chen sengaja tidak mengungkit-ungkit peruntungannya, karena jika menyangkut keberuntungan, dia harus mengandalkan mereka. Tapi, apa yang harus kita lakukan meskipun itu berhasil? Ini pasti akan membuat khawatir makhluk-makhluk itu. Long Chen, kamu harus pergi. Anda memiliki otak, dan Anda pasti bisa melarikan diri. Kami berdua akan mencoba membebaskan Heaven Splitting Divine Tablet. Jika kita jatuh, kamu masih bisa lolos dengan rahasia yang kita pelajari, jadi tetap sukses, kata Chang Hao. Apakah mereka berhasil atau tidak dalam memutuskan rantai ini, peluang mereka untuk benar-benar membawa Tablet Surgawi pemecah surga dari Gunung Roh Iblis terlalu rendah. Tetapi tidak ada dari mereka yang mau menyerah tanpa berusaha. Heaven Splitting Divine Tablet adalah item divine warisan dari Heaven Splitting Battle Sekte, dan penggunaannya tidak terbatas hanya untuk merekam sembilan bentuk seplit The Heavens. Hanya Heaven Splitting Divine Tablet yang lengkap yang dapat membawa sekte pertempuran Heaven Splitting kembali ke puncak lamanya. Ini terkait dengan rahasia sekte pertempuran membelah surga. Inilah mengapa meski merekam apa yang ada di dalamnya, mereka masih ingin membawanya pergi. Saat ini, mereka telah mempelajari beberapa rahasia Gunung Roh Iblis. Mampu mengungkap rahasia itu adalah kemenangan besar. Mereka seperti penjudi yang telah memenangkan banyak chip dan sekarang sedang berdebat apakah akan melanjutkan pertaruhan terakhir. Jika mereka kalah, mereka tidak akan punya apa-apa. Itulah mengapa Chang Hao ingin Long Chen pergi lebih dulu. Bahkan jika dia dan Bao Bu Ping meninggal, misi mereka akan tetap sukses. Tetapi jika mereka bertiga mati, mereka semua akan menjadi hantu yang tidak mau. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan bagaimana cara keluar. Tidak ada dari kita yang akan mati. Menurutmu, apakah Gunung Roh Iblis yang tidak penting bisa menyulitkanku? Long Chen tersenyum. Sebenarnya, dia sangat emosional sekarang. Bao Bu Ping dan Chang Hao sama-sama pria bertulang besi, pahlawan sejati yang rela mati demi tujuan mereka. Sikap dan aspirasi seperti itu sangat mengagumkan. Persiapkan dirimu. Kita harus berhasil dalam sekali percobaan. Petik 2. Long Chen menempatkan mereka bertiga di sekitar Heaven Splitting Divine Tablet. Dia sudah mulai mengumpulkan energi, sementara Bao Bu Ping dan Chang Hao dengan sungguh-sungguh mengeluarkan item ancestral yang baru mereka peroleh. Meskipun mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh item ancestral, menggunakannya akan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Jangan buang energi Anda, Anda tidak akan berhasil. Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di kepala mereka, menyebabkan mereka melompat. Senior, apakah kamu? Tablet surgawi. Suara Bao Bu Ping bergetar. Iya. Anak-anak, kamu sangat berani dan sangat setia, dan yang terpenting, kamu memiliki otak dan kekuatan. Saya sangat bersyukur, kata suara itu. Mata Bao Bu Ping dan Chang Hao memerah karena emosi. Suara Bao Bu Ping tercekat oleh isak tangis saat dia berkata, Senior, tanpamu, sekte pertempuran pemecah surga kami telah menurun ke ambang kematian. Warisan kita akan segera terputus. Tolong beritahu kami bagaimana kami bisa membawa Anda keluar. Biarpun akhirnya tubuhku berubah menjadi debu. Aku rela. Petik 2. Tablet surgawi pemecah surga terlalu penting bagi sekte pertempuran pemecah surga. Itu satu-satunya harapan mereka. Aku telah terikat oleh formasi Soul Addicted to Life milik orang netherblood. Esensi saya telah tersedot keluar, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri ke sini. Selanjutnya, salah satu rantai ini adalah rantai pemakan kehidupan. Itu adalah rantai kehidupan dan tidak mungkin diputuskan dengan kekuatan. Jadi jika Anda mencoba, Anda hanya akan mengekspos diri Anda sendiri dan kehilangan nyawa Anda di sini. Itu tidak ada artinya, kata Heaven Splitting Divine Tablet. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Bawobu Ping dengan enggan. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada cara bagimu untuk membantuku. Split the heavens Anda saat ini sudah menyimpang dari aslinya. Saya akan mengirimkan inti dari Split the heavens kepada Anda sekarang. Anda tidak akan bisa memahaminya dengan kekuatan Anda saat ini, jadi berikan kepada senior Anda saat Anda kembali, kata Heaven Splitting Divine Tablet. Tiba-tiba, Rune Heaven Splitting Divine Tablet menyala sedikit, dan cahaya kemasan melesat ke kepala Bawobu Ping. Seluruh tubuh Bawobu Ping bergetar saat pengetahuan baru muncul di benaknya. Ini adalah satu set ingatan tersegel yang diberikan oleh Heaven Splitting Divine Tablet kepadanya. Dia tidak berani menyelidikinya sekarang. Hal seperti itu harus diserahkan kepada orang tua itu. Cepat pergi sebelum kamu diperhatikan, kata Heaven Splitting Divine Tablet. Senior, mungkin aku punya cara untuk membantumu melarikan diri dari Life Deforming Chain. Long Chen tenggelam dalam pikirannya sejenak dan mengeluarkan batu batacian. Itu adalah bantal batu janin surgawi. Segel membalik surga. Melihat batu batacian ini, Heaven Splitting Divine Tablet menjerit kaget. Senior, kamu mengenalinya. Long Chen terkejut. Nak, bagaimana kamu mendapatkannya? Tablet surgawi pemecah surga menjawab dengan sebuah pertanyaan. Long Chen secara langsung menceritakan tentang mayat di dinding dan janin surgawi. Setelah beberapa saat, Heaven Splitting Divine Tablet menghela nafas. Ini adalah jebakan besar. Mungkin sejak awal, ini adalah salah satu plot besar yang mengguncang surga. Petik 2 Long Chen, Bawobu Ping, dan Chang Hao saling pandang. Jelas Tablet surgawi pemecah surga tahu beberapa hal, tetapi karena tidak dikatakan, mereka tidak berani bertanya. Heaven Flipping Seal adalah senjata inti dari Heaven Flipping Venerate. Selama perang di Gunung Roh Iblis, dia membunuh penjajah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan menyesal, Heaven Flipping Venerate jatuh dalam pertempuran, dan item spirit dari Heaven Flipping Seal telah terhapus. Sekarang, yang tersisa hanyalah tubuhnya. Ia tidak memiliki jiwa, jadi ia juga lumpuh. Kecuali kalau. Kecuali apa? Tanya Long Chen. Ketika dia pertama kali melihat batu-bata, dia merasa itu luar biasa. Sekarang dia mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah harta karun yang memiliki sejarah yang menakjubkan. Mendengar bahwa itu lumpuh, dia kecewa. Tapi dari kata-kata Heaven Splitting Divine Tablet, sepertinya masih ada harapan. Kekuatan Heaven Flipping Seal sangat hebat. Tapi dengan item spirit yang sudah mati, ia hanya memiliki tubuh yang kuat tapi tidak memiliki jiwa senjata bela diri. Heaven Flipping Seal adalah item jiwa yang kuat, karena Heaven Flipping Venera T adalah master jiwa. Ketika mereka berdua bekerja sama, mereka praktis tak tertandingi. Heaven Splitting Divine Tablet sepertinya hilang dalam ingatannya. Untuk membiarkan Heaven Flipping Seal kembali ke kejayaannya sebelumnya, kamu harus menempa item spirit baru untuknya. Jika tidak, itu akan selalu menjadi benda mati, tidak dapat mengeluarkan bahkan seperseribu kemuliaan sebelumnya. Petik 2 Bagaimana saya bisa menempa item spirit untuk itu? Tanya Long Chen buru-buru. Aku ingat dunia alkimia sepertinya memiliki seni rahasia yang dikenal sebagai seni kelahiran 10 ribu roh. Ini digunakan untuk menanamkan spiritualitas ke dalam pil. Kudengar seni rahasia ini juga bisa digunakan untuk menempa barang. Jika Anda bisa memerintahkan kemampuan semacam itu, mungkin Anda bisa membiarkan Heaven Flipping Seal terlahir kembali. Petik 2 Seni Kelahiran 10 ribu roh Mungkinkah itu teknik 10 ribu jiwa-jiwa dari sembilan langit? Long Chen mencari melalui ingatan pil Soverein tetapi tidak menemukan seni kelahiran 10 ribu roh ini. Namun, dia menemukan yang serupa. Melalui tekniknya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu benar-benar mirip. Itu mampu menanamkan spiritualitas ke pil obat atau senjata bela diri. Menyadari ini, Long Chen sangat senang. Dia ingin mulai mengujinya sekarang untuk melihat apakah dia bisa membuat item spirit untuk batu bata. Meskipun Heaven Flipping Seal lumpuh, itu benar-benar bisa sangat membantuku dalam kondisiku saat ini. Krune Heaven Splitting Divine Tablet bergetar sedikit, dan batu bata di tangan Long Chen terbang ke rantai yang mengikatnya. Bata itu menabrak salah satu rantai, satu-satunya rantai yang tembus cahaya. Beberapa retakan kecil muncul di rantai. Senior, bisakah kami mengeluarkanmu seperti ini? Tanpa memikirkannya, ini jelas rantai pemakan kehidupan yang telah diceritakan pada mereka. Bao Bu Ping dan Chang Hao sangat senang. Rantai pemakan kehidupan terhubung ke semua batasan gunung roh iblis. Saat ini, saya hanya menyebabkan kesalahan kecil muncul di dalamnya. Melalui itu, saya perlahan bisa lepas dari batasan formasi dan memulihkan energi saya. Tapi aku tidak bisa pergi sekarang, atau aku akan segera sadar. Anak-anak, saya tidak punya banyak waktu. Tapi jangan khawatir, dengan life-deforming chain retak, aku akan bisa mendapatkan kembali kebebasanku pada akhirnya. Aku akan pergi sendiri nanti. Anda harus berhati-hati. Petik 2. Tepat pada saat ini, Heaven Splitting Divine Tablet mulai perlahan tenggelam kembali ke tanah. Formasi menutup bumi di sekitarnya, dan batu batacian terbang kembali ke tangan Longchen. Ayo pergi. Kami benar-benar mendapat untung kali ini. Bao Bu Ping dan Chang Hao sangat gembira atas apa yang dikatakan Heaven Splitting Divine Tablet. Tablet surgawi pemecah surga akan kembali ke sekte pertempuran pemecah surga dengan sendirinya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah meninggalkan Gunung Roh Iblis hidup-hidup. Kamu ingin aku kembali dengan tangan kosong seperti ini. Itu tidak baik. Longchen melihat sekeliling Gunung Roh Iblis dengan ekspresi tidak mau. Bab 1267 menjadi perhatikan. Longchen, ini sudah cukup. Kita harus pergi sekarang. Teguk Chang Hao Saat ini, Longchen telah memperoleh segel membalik surga, sementara keduanya telah memperoleh dua item leluhur dan sembilan bentuk lengkap dari Split the Heavens. Mereka bahkan telah membantu Heaven Splitting Divine Tablet memecahkan bagian segelnya, membuatnya kembali ke sekte tidak lebih dari masalah waktu. Mereka telah menyelesaikan semua yang harus mereka pecahkan. Mereka bahkan telah mempelajari beberapa rahasia yang mengguncang surga, jadi keputusan terbaik adalah bergegas dan enyahlah. Selama mereka dibiarkan hidup, ini akan sukses total. Tapi melihat tatapan seperti serigala Longchen, keduanya merinding. Sejak kami datang, kami tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Longchen mengangkat bahu. Kami tidak dengan tangan kosong. Apakah Anda berencana untuk mengosongkan semua gunung roh iblis? Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak bisa berkata-kata. Mereka akhirnya menyadari bahwa yang paling serakah di antara mereka adalah Longchen. Bahkan setelah mendapatkan begitu banyak, dia tidak puas. Saya memiliki banyak saudara di Suantian Dao Sekte yang perlu diperlengkapi. Saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak harta. Tidak apa-apa, panci hitamnya ada di sini. Ayo pergi, begitu kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Petik 2 Longchen mulai bergegas pergi. Bao Bu Ping dan Chang Hao tanpa daya mengikuti dengan ekspresi pahit. Mereka selalu menganggap diri mereka memiliki nyali besar, tetapi mereka merasa jika dibandingkan dengan Longchen, nyali mereka tidak sebesar itu. Bang! Gaun bulu yang mengeluarkan cahaya pelangi lolos dari rantainya. Itu adalah item leluhur yang sangat kuat yang terbuat dari bulu ratusan jenis binatang ajaib yang kuat. Itu bukan bulu biasa. Mereka adalah bulu inti dari Magical Beast itu, mirip dengan bulu asli dari Redaya Secret Blood Phoenix yang dimiliki Mengki saat itu. Bulu asli itu telah digunakan untuk melepaskan semua kemampuan divinanya. Adapun gaun bulu pelangi ini, tuan dari semua bulunya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Setiap bulu melepaskan tekanan kuatnya sendiri. Ini adalah harta karun ke sembilan sekarang. Tapi di antara sembilan harta, itu adalah Long Chen yang terkuat dan menyenangkan. Gaun bulu pelangi ini paling cocok untuk Mengki. Setelah mendapatkan sembilan item ancestral, Long Chen merasa seperti bunga akan mekar di dalam hatinya. Gaun bulu ini benar-benar memiliki spiritualitas yang besar, dan setelah dia menyimpannya, itu tidak mencoba melarikan diri dengan segera seperti item leluhur lainnya. Long Chen bahkan bisa merasakan semacam rasa terima kasih darinya. Dia dengan mudah menarik gaun bulu ke ruang kekacauan utama. Item leluhur lainnya tidak seberuntung itu. Mereka semua telah dihancurkan setengah mati oleh pot sebelum bersedia untuk menyerah. Saat dia menggunakan pot untuk menaklukkan item ancestral ini, dia menemukan bahwa pot itu terus bertambah gelap. Ada sebongkah di tengahnya yang sekarang mulai bersinar dengan cahaya mengilap seolah-olah baru saja digunakan untuk menumis makanan. Itu semakin terlihat seperti panci besi yang digunakan untuk memasak. Adapun bagian bawah pot, mulai menumpuk, karat itu. Karat ini tampaknya merupakan sekresi sekaligus lapisan baju besi. Long Chen tidak dapat melihat melalui misterinya. Tapi intuisinya memberitahunya bahwa harta karun yang ditinggalkan oleh ahli misterius di empat bangsa sisa kuno saat ini sedang mengalami semacam transformasi. Namun, tidak peduli apa yang dia coba, pot tersebut menolak untuk terhubung dengannya. Dia tidak dapat berkomunikasi dengannya. Bahkan sekarang, dia tidak tahu bagaimana dia seharusnya menggunakannya. Satu-satunya metode serangan yang dia miliki dengan itu adalah dengan menghancurkan. Oh, kami telah diperhatikan. Petik 2. Long Chen tiba-tiba merasakan bahaya yang samar-samar. Beberapa dari makhluk dunia ini harus diserbu dengan niat membunuh. Dia merasa seperti dia telah melakukan sesuatu dengan sempurna, tetapi sepertinya dia masih diperhatikan. Kemungkinan besar, dia telah mencuri terlalu banyak harta dan mengaktifkan sesuatu yang mirip dengan sistem alarm. Yah, itu sudah cukup. Ayo pergi. Long Chen tertawa. Mengambil pedangnya, dia dengan keras membacok batu besar. Dengan sangat cepat, wajah tersenyum mencibir muncul di atas batu. Itu adalah gambar yang sangat sederhana, sangat kasar, tapi pasti sangat ekspresif. Rambut Bao Bu Ping dan Chang Hao berdiri tegak. Long Chen benar-benar kurang ajar bahkan memiliki keinginan untuk melakukan hal seperti itu saat ini. Long Chen, jika kita tidak pergi, itu akan terlambat. Desak Bao Bu Ping. Berlari sekarang sudah terlambat. Mereka datang dari tiga arah berbeda. Tidak peduli kemana kita pergi, kita akan ditemukan. Long Chen mengangkat bahu, tidak tergesa-gesa. Apa-apaan ini? Kenapa kamu masih begitu tenang? Mempertaruhkan hidup mereka bukanlah sesuatu yang ditakuti Bao Bu Ping dan Chang Hao, tetapi saat ini, mereka telah memperoleh warisan dari sembilan bentuk seplit the heavens dan begitu banyak harta. Mereka tidak mau mati. Tidak apa-apa, jangan panik. Kita tidak bisa lari, tapi kita bisa keluar. Long Chen tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedangnya. Sebuah gambar pedang besar merobek langit dan kemudian menebas ke tanah. Split the heavens 4. Ledakan. Bao Bu Ping dan Chang Hao tercengang saat mereka menyaksikan pedang Long Chen menghantam tanah. Tanah meledak, meniup debu dan bebatuan ke udara sejauh ribuan mil. Ayo jalan. Bao Bu Ping dan Chang Hao sekarang mengerti. Bersembunyi di bebatuan berlubang, mereka melesat bersama bebatuan terbang lainnya, berguling menuruni gunung. Sial, jadi ini juga sebuah metode. Mengapa saya tidak memikirkannya, kata Bao Bu Ping dengan kagum. Seh, Long Chen buru-buru berbisik. Saat mereka bersembunyi di bebatuan berlubang dan berguling, sekelompok besar makhluk bersiul di atas kepala mereka. Pasukan ini memiliki lebih dari 100 anggota. Bao Bu Ping dan Chang Hao merasakan ledakan ketakutan. Makhluk ini sangat kuat. Dalam satu lawan satu, Bao Bu Ping tidak takut pada mereka, tapi jika dia dikelilingi oleh sebanyak ini, tidak akan ada kemungkinan dia bisa kabur. Makhluk-makhluk ini sama sekali mengabaikan batu bergulir di bawah mereka saat mereka terbang. Meledak, Long Chen tiba-tiba menjerit pelan, dan ledakan meletus di tempat mereka berada. Makhluk-makhluk itu bergegas ke arah itu tanpa ragu-ragu. Tapi ketika mereka sampai di sana, yang mereka lihat hanyalah lubang besar. Mereka tidak melihat satu orang pun. Saat mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi, ledakan lain bergema di kejauhan, dan mereka sekali lagi melesat. Setelah ini diulangi beberapa kali, mereka tiba-tiba berhenti, sepertinya menyadari sesuatu. Salah satu dari mereka berjongkok dan menggunakan tangannya yang seperti cakar untuk mengeluarkan benang transparan yang lebih tipis dari sehelai rambut. Utas ini tidak mungkin dilihat kecuali Anda melihat lebih dekat. Makhluk itu dengan cepat menemukan jimat yang terhubung dengannya. Itu jelas telah digunakan dan sekarang menjadi sampah. Ini adalah sesuatu yang telah ditinggalkan Longchen. Jimat ini datang dalam satu set. Salah satunya adalah jimat peledak, sedangkan yang lainnya adalah jimat detonator. Level dari jimat ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Longchen telah membelinya ketika dia pertama kali bergabung dengan Suantian Daosek. Saat itu, dia merasa jimat adalah keberadaan yang sangat luar biasa dan misterius, jadi dia membeli beberapa untuk dipelajari. Akibatnya, jimat ini, yang bahkan tidak bisa membunuh ahli ekspansi laut, mencapai efek yang menantang surga di sini. Longchen sudah lama menerapkan mekanisme ini, sementara Chang Hao dan Bao Bu Ping bahkan tidak tahu kapan dia telah melakukannya. Pertama, Longchen menyebabkan gangguan untuk menarik makhluk itu, lalu dia meledakkan jimat yang jauh. Ketika makhluk-makhluk itu mencapai tempat itu, dia meledakkan yang kedua, membentuk siklus untuk memancing makhluk-makhluk itu pergi. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu mengaum. Mereka tahu bahwa mereka telah ditipu. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke tempat pertama, tetapi mereka tidak melihat adanya keanehan. Pada saat mereka mencapai tempat itu, itu sudah menjadi waktu yang sangat berharga sejak Longchen menebas tanah. Mereka bertiga telah berguling dari gunung dan kabur tanpa jejak. Pemimpin makhluk itu kemudian mengeluarkan jimat batu giyok berwarna darah dan menghancurkannya. Tiba-tiba, gunung roh iblis bergetar hebat, dan alarm yang menusuk telinga berdering di setiap sudutnya. Setelah alarm itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti lebah yang sarangnya telah ditusuk. Patroli memenuhi langit dan bumi. Dalam sekejap, semua gunung roh iblis menjadi bergolak saat makhluk kuat bersil ke sana kemari. Aura kuat mereka mengguncang langit. Pada saat ini, Longchen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao terbang secepat mungkin. Longchen, apakah kita harus menyerang tepat di tempat terbuka? Kami akan diperhatikan, teriak Chang Hao saat mereka terbang. Ini benar-benar berbeda dari saat mereka tiba. Longchen tidak berniat disembunyikan. Mereka bahkan tidak lagi menekan aura mereka dan hanya terbang secepat mungkin. Tidak ada pilihan lain. Kita harus keluar sebelum mereka menyegelnya. Kalau tidak, kita akan menjadi kura-kura di dalam toples, kata Longchen. Menurut perkiraannya, selama makhluk-makhluk ini tidak sepenuhnya idiot, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mengirim ahli untuk menutup pintu keluar. Tetapi mereka memiliki sejumlah ahli yang dekat dengan pintu keluar. Jika mereka menginginkan lebih, mereka perlu mengirim bantuan dari daerah lain. Saat ini, mereka berpacu dengan waktu. Mereka harus membantai jalan keluar dari gunung roh iblis sebelum bala bantuan yang kuat itu tiba. Jika mereka bergerak dengan hati-hati dan selambat saat mereka tiba, maka tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Ketiganya terbang cepat ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan sekelompok lebih dari sepuluh makhluk. Mereka memiliki fluktuasi yang kuat, dan menurut standar pembudidaya manusia, mereka mungkin berada di sekitar level peringkat 6 atau 7 Celestial. Ketika makhluk-makhluk itu muncul, mereka segera melebarkan sayap seperti kelelawar dan mengeluarkan tangisan tajam saat mereka menyerang mereka bertiga. Bunuh mereka dengan kekuatan penuh. Kita tidak bisa memperlambat. Long Chen sudah mengirimkan cahaya berwarna darah dengan blood drinker. Tiga dari makhluk itu langsung terbunuh. Makhluk-makhluk itu tidak dapat memblokir mereka bertiga. Di bawah serangan mereka, mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah. Tapi kabut ini tidak merah, itu hitam. Darah makhluk ini berwarna hitam seperti tinta. Huff, makhluk dunia ini hanya pada level ini, dengus bau buping. Jangan khawatir, mungkin akan ada pertempuran sengit sebentar lagi, kata Long Chen. Mereka bertiga bergegas pergi, membunuh tiga gelombang makhluk yang mencoba memblokir mereka sebelum mereka melihat pintu keluar. Tetapi ketika mereka melakukannya, bau buping dan Chang Hao tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Bab 1268 Pertempuran Intens Dengan Ahli Dunia Lain Mereka terlalu banyak. Bau buping dan Chang Hao merasa kedinginan. Saat ini, ada ribuan makhluk dunia ini yang memblokir pintu keluar, menatap dingin ke arah mereka. Bahkan bau buping dan Chang Hao merasakan hati mereka mengepal di hadapan mereka yang banyak ini. Harus diketahui bahwa sementara makhluk ini mungkin memiliki aura yang mirip dengan ranah dasar penempaan ras manusia, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jauh lebih besar. Tubuh mereka sangat kuat, sebanding dengan item king. Mereka sangat cepat dan kuat. Bukankah kamu ingin membalas dendam untuk generasi senior dari sekte pertempuran pemecah surga? Sekarang waktu terbaik, keluarkan kekuatan penuhmu dan biarkan makhluk-makhluk ini merasakan kekuatan dari sekte pertempuran yang membelah surga. Kata Longchen, niat pertempuran melonjak keluar dari dirinya. Longchen muak dengan makhluk ini. Mereka benar-benar menggunakan ras manusia sebagai mangsa. Ini adalah penghinaan bagi seluruh umat manusia. Bunuh ini, pembalasan untuk senior sekte pertempuran yang membelah surga. Petik 2 Bao Bu Ping dan Chang Hao keduanya meraung, mata mereka merah padam saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka berdua sekarang terlihat hampir gila. Mereka berdua memikirkan mayat senior mereka yang mereka lihat di dalam lubang. Mereka sangat membenci makhluk-makhluk ini. Mereka menyerang, melepaskan kekuatan mengerikan yang memaksa makhluk-makhluk ini mundur. Tetapi Bao Bu Ping dan Chang Hao juga terkejut saat mengetahui bahwa makhluk-makhluk ini sangat kuat. Praktis, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan peringkat 8 Celestial, dan ketika selusin dari mereka diblokir pada saat yang sama, mereka tidak dapat membunuh bahkan satupun. Meskipun beberapa dari mereka memuntahkan darah, luka-luka itu tidak cukup berat untuk mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Kedua serangan mereka baru saja mendarat ketika gambar pedang merah darah besar membumbung ke langit, menebas ke bawah dengan udara kematian yang tak terbatas. Serangan tajam Long Chen mendarat tepat di makhluk yang baru saja diblokir. Bagus! Bao Bu Ping dan Chang Hao bersorak. Serangan Long Chen telah diatur waktunya dengan tepat. Makhluk-makhluk itu baru saja memblokir serangan mereka dan belum mengeluarkan lebih banyak energi sebelum serangan mengerikan ini mendarat. Tujuh dari mereka tewas dalam sekejap. Tapi tujuh tidak seberapa dibandingkan dengan ribuan tentara di depan mereka. Makhluk lain mengeluarkan raungan marah dan mengalir ke depan seperti air pasang, langsung melahap mereka. Cincin Surgawi Armor Pertempuran Bintang 4 Raungan Long Chen seperti raungan dewa. Cincin Surgawi empat warna muncul di belakangnya, melepaskan tekanan tak terbatas. Pilar cahaya mengjulang ke langit. Empat bintang berputar di matanya, dan gelombang ki yang kuat langsung meniup kembali makhluk yang sedang mengisi daya. Membunuh. Dengan raungan menggelegar, Long Chen melepaskan gambar pedang sepanjang satu mil ke makhluk itu. Makhluk kuat itu hancur berantakan seperti tahu di depan serangan Long Chen. Salah satu dari mereka yang tersentuh oleh gambar pedang besar itu terbunuh. Bao Bu Ping dan Chang Hao juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Mereka mendorong Kenen Suci Dewa Pertempuran ke puncaknya, mengikuti di belakang Long Chen saat mereka membantai. Meskipun makhluk itu melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka, mereka bertiga seperti harimau di antara kerumunan domba. Siapapun yang memblokir mereka akan ditebas tanpa ampun. Long Chen sedang ganas sekarang. Waktu terus mendesak. Mereka tidak bisa menyianyikan waktu untuk bernafas. Saat ini, dia akhirnya mengalami betapa kuatnya dia setelah pembaptisan kolam surga bumi surgawi. Dia merasakan energi yang tidak ada habisnya mengalir keluar dari tubuhnya. Makhluk-makhluk di depannya entah dibunuh atau dihempaskan. Namun, jumlahnya masih terlalu banyak, dan mereka tidak takut mati. Mereka terus menerkam mereka bertiga. Seiring waktu berlalu, semakin banyak dari mereka yang muncul. Sekarang ada lautan mereka, sementara Long Chen dan yang lainnya seperti tiga perahu kecil yang mencoba tetap mengapum di dalam gelombang yang bergolak. Sial, terlalu banyak ini. Kami tidak bisa membunuh mereka semua, kutub Bao Bu Ping. Awalnya, jumlah mereka hanya beberapa ribu. Tapi sekarang, meskipun mereka bertiga telah membunuh ratusan, jumlah musuh mereka telah melonjak melebihi sepuluh ribu dan terus meningkat. Satu-satunya hal yang baik adalah mereka bertiga masih terus maju dengan cepat, semakin dekat dan semakin dekat ke pintu keluar. Ada kurang dari seratus mil di depan mereka sebelum mereka mencapai formasi. Begitu mereka masuk, mereka bisa pergi. Seratus mil dapat dilintasi dengan satu langkah selama waktu biasa bagi orang-orang di level mereka. Tapi sekarang, mereka dihalangi oleh makhluk-makhluk ini, dan bahkan maju satu langkah pun sulit. Setiap tebasan pedang Long Chen membunuh beberapa makhluk, tapi itu masih belum cukup untuk mengimbangi kedatangan bala bantuan. Hal yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bala bantuan ini hanya menjadi lebih kuat. Dugaannya adalah bahwa makhluk hidup yang menjaga perbatasan semuanya adalah makhluk hidup tingkat rendah, sementara yang baru ini adalah elit yang sebenarnya. Makhluk yang mereka lihat di awal memiliki sayap hitam. Tapi sekarang beberapa yang bersayap perak sudah mulai bermunculan. Makhluk bersayap perak ini beberapa kali lebih kuat dari yang lain. Dalam satu lawan satu, Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak dapat membunuh mereka dalam beberapa langkah. Untungnya, basis kultivasi mereka masih setara dengan ranah penempaan yayasan ras manusia. Tidak ada makhluk ranah inti giyok yang muncul. Ketiganya mendorong ke depan dengan susah payah. Semakin banyak makhluk bersayap perak bermunculan, meningkatkan tekanan pada mereka. Tapi sekarang mereka hanya berjarak puluhan mil dari pintu keluar. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Selusin makhluk bersayap perak bekerja sama untuk mendorong Long Chen mundur beberapa langkah. Sial! Hati Long Chen bergetar. Untuk didorong mundur saat maju bukan hanya kemunduran, itu akan mengurangi ketajaman mereka. Jika mereka terus dipukul mundur saat maju, akan menjadi sangat sulit untuk mencapai akhir. Penghancuran naga ganda. Tanpa ragu-ragu, lengan Long Chen bergetar, dan naga petir dan api terbang keluar. Kedua naga itu meraung dan terjalin, menerbangkan makhluk bersayap perak itu. Darah hitam memenuhi udara dan dibakar. Mereka lemah terhadap petir dan api. Long Chen sangat senang. Dia tidak pernah menyangka makhluk bersayap perak ini menjadi begitu lemah dalam hal ini. Kemanapun Lei Long pergi, makhluk bersayap perak akan membuat tubuh mereka menjadi kaku. Tubuh kokoh mereka menjadi lemah seperti balok es. Kemudian nyala api ungu akan lewat, dan makhluk-makhluk ini seperti cangkir dingin yang telah dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka langsung meledak. Kemanapun kedua naga itu pergi akan dibersihkan. Sebuah jalan besar muncul di depan mereka, menyenangkan mereka. Mereka buru-buru bergegas maju. Tiba-tiba, ruang angkasa bergemuruh saat iblis bersayap besar muncul di udara. Sayapnya sebenarnya berwarna emas. Makhluk lain segera membuka jalan bagi makhluk bersayap emas itu. Mereka jelas-jelas ketakutan. Cahaya keemasan mengalir di sekitarnya, membuat makhluk ini terlihat seperti iblis emas. Matanya benar-benar sedingin es. Keras manusia yang tercela, mati. Petik 2. Makhluk emas itu benar-benar mengeluarkan kata-kata manusia. Itu mengirim satu pukulan ke mereka bertiga. Tinjunya juga emas. Ada beberapa energi aneh yang beredar di dalamnya, dan ruang bergemuruh kemanapun ia melewatinya seolah-olah dikompresi hingga batasnya. Bao Bu Ping dan Chang Hao melepaskan pedang ki yang kuat di tinjunya. Sebuah ledakan menyebabkan dunia berguncang. Tanah meledak dan debu memenuhi udara. Bao Bu Ping dan Chang Hao memuntahkan setegup darah saat mereka terlempar ke belakang, hampir kehilangan cengkeraman senjata mereka. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Makhluk emas ini benar-benar menakutkan. Bahkan ketika mereka berdua bekerja sama, mereka tidak dapat menerima pukulannya. Makhluk emas itu mencibir saat meninju mereka. Itu mengeluarkan pukulan lain, kali ini di Long Chen. Hati-hati, teriak Bao Bu Ping dan Chang Hao. Setelah mengalami kekuatannya, mereka tahu bahwa itu melampaui pemahaman mereka. Apa menurutmu omong kosong sepertimu pantas untuk merendahkanku? Long Chen mencibir. Dalam hal kekuatan, dia tidak pernah takut pada siapapun. Armor pertempuran naga hijau. Tubuh Long Chen menjadi tertutup sisik hijau. Ketika 108.000 sisiknya muncul, 108.000 platform abadi mulai berputar dengan cepat. Masing-masing sesuai dengan salah satu sisiknya. Ketika platform dan sisiknya yang abadi membentuk resonansi, energi misterius muncul, terasa seperti benang kecil yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan semuanya. Pada saat itu, Long Chen mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Kekuatannya meledak seperti gunung berapi saat dia mengirim pukulan ke makhluk emas itu. Bab 1269 Panci menakjubkan mendominasi. Tinju emas bertabrakan dengan kepalan tangan hijau itu. Gelombang Ki yang kuat meletus ke segala arah. Makhluk-makhluk di sekitarnya terlempar kembali oleh gelombang Ki, dan beberapa yang lebih lemah langsung terbunuh. Kekuatan luar biasa ini begitu besar sehingga bahkan Baobu Ping dan Chang Hao harus menusuk pedang Ki ke kedalaman bumi untuk menghindari tertiup angin. Namun, mereka masih batuk darah. Mereka terluka oleh kekuatan benturan mereka. Keduanya tidak bisa menahan keterkejutan. Mereka tidak menyangka makhluk emas ini begitu menakutkan. Tapi untungnya, Long Chen mampu bertarung dengan seimbang melawannya. Mereka melihat tinju mereka masih terjalin. Riak yang tak terhitung jumlahnya meletus dari kepalan tangan mereka, melonjak seperti ombak yang berbenturan dengan langit dan bumi. Jelas, keduanya terus meningkatkan kekuatan mereka. Dengan rambutnya berkibar tertiup angin, Long Chen tampak seperti dewa saat dia menghadapi makhluk emas itu. Hal yang membuat bau buping dan Chang Hao gelisah adalah formasi yang hanya berjarak puluhan mil tidak hancur setelah menahan kekuatan yang sangat besar ini. Itu hanya bergetar sedikit. Kekuatan besar seperti itu tidak dapat merusak formasi. Apakah benar-benar mungkin bagi mereka untuk keluar darinya? Perasaan buruk muncul di hati mereka. Jika mereka tidak bisa menghancurkan formasi, mereka bertiga akan mati di sini. Hanya kematian adalah satu hal, tetapi mereka mungkin akan digunakan, berubah menjadi mayat di dalam lubang. Selanjutnya, semua upaya mereka akan sia-sia. Tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, kekhawatiran mereka tidak ada gunanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan mereka pada Long Chen. Mereka memfokuskan diri, siap menyerang kapan saja. Seringai meremehkan makhluk emas itu sudah lenyap, diganti dengan ekspresi kaget. Tidak percaya Long Chen sekuat ini. Ras manusia yang lebih rendah, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Makhluk emas itu dengan dingin menatap Long Chen saat berbicara, tetapi ia terus meningkatkan kekuatannya. Kali ini, Bao Bu Ping dan Chang Hao dengan jelas melihat bahwa makhluk ini sebenarnya tidak berbicara dalam bahasa manusia. Saat ia membuka mulutnya, ia mampu melepaskan fluktuasi spiritual yang mengungkapkan artinya, membuatnya tampak seperti berbicara dalam bahasa mereka. Menurut Anda, siapa yang meremehkan umat manusia? Apakah ras iblis bersayap begitu menakjubkan? Ejek Long Chen. Ekspresi makhluk emas itu tiba-tiba berubah. Bagaimana kamu tahu tentang ras iblis bersayap? Long Chen tidak menyangka tes kecil ini benar-benar mengungkapkan rahasia seperti itu. Jadi makhluk ini benar-benar bagian dari ras iblis bersayap. Tapi iblis bersayap yang dia lihat sebelumnya sangat besar. Bagaimana bisa yang ini begitu kecil? Idiot, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku juga tahu kamu tidak lebih dari anak nakal dari ras iblis bersayap. Iblis bersayap berdarah murni jauh lebih kuat darimu, Ejek Long Chen. Meskipun dia memasang ekspresi menghina, dia sebenarnya dengan hati-hati memperhatikan wajah iblis bersayap ini. Ketika dia berbicara, dia dengan jelas melihat pupilnya menyusut sedikit. Itu dikejutkan oleh kata-katanya. Artinya, makhluk emas ini kemungkinan besar hanyalah cabang dari ras iblis bersayap, atau mungkin keturunan ras iblis bersayap. Berdasarkan reaksinya, kerangka dari iblis bersayap yang dia lihat di jurang yang dalam di ranah rahasia Jiuli seharusnya adalah nenek moyang dari makhluk dunia ini. Adapun ahli ras barbar, untuk membunuh iblis bersayap itu, dia telah mengorbankan hidupnya sendiri. Itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan perang yang dilancarkan di waktu yang jauh lebih kuno daripada era kegelapan. Jika makhluk ini adalah keturunan dari iblis bersayap, bukankah itu berarti pertarungan di era kegelapan berhubungan dengan pertarungan sebelumnya? Yue Xiaokian mengatakan bahwa yang disebut Motherstar telah runtuh, dan ras barbar telah dimusnahkan. Apa penyebab dan konsekuensi dari semua ini? Mati. Tepat ketika Long Chen berpikir dengan cepat, makhluk emas itu mengeluarkan raungan marah, dan seberkas cahaya keluar dari dahinya dan ke arah Long Chen. Long Chen terkejut, tiba-tiba teringat bahwa iblis bersayap memadatkan basis kultivasi mereka di inti iblis yang terletak di dahi mereka. Pada jarak sedekat itu, tidak ada waktu baginya untuk mengelak. Jika dipukul, kepalanya pasti akan meledak. Ekspresi Bao Bu Ping dan Chang Hao berubah. Mereka tidak menyangka makhluk emas itu memiliki serangan yang begitu menakutkan. Tepat pada saat ini, kuali obat halus muncul di depan kepala Long Chen, menabrak cahaya. Ini adalah item ancestral, Blazing Dragon Cauldron. Setelah mendapatkannya dari tangan dancu, Long Chen telah memeliharanya di laut pikirannya sepanjang waktu. Dia telah menggunakannya untuk memperbaiki pil beberapa kali, tetapi setelah tiba di sekte pertempuran pemisahan surga, dia hampir melupakannya. Dia tidak menempatkan tanda budak di kuali naga api. Itu bisa bergerak sendiri, dan melihat Long Chen dalam bahaya, itu benar-benar mengambil tindakan sendiri untuk melindunginya. Cahaya itu hancur berantakan, sementara kuali naga api menyerang makhluk emas itu. Makhluk emas itu melompat kaget. Itu memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan surgawi. Itu yakin menggunakannya untuk membunuh Long Chen. Namun sebaliknya, kuali yang kuat ini muncul dan tiba-tiba menyerang. Intuisinya mengatakan bahwa jika dipukul, kepalanya pasti akan meledak. Sayap makhluk emas itu bergetar, dan tanda emas bersinar di sekitar tubuhnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang melesat kembali dengan kecepatan yang tak tertandingi, hanya menghindari serangan blazing dragon cauldron. Dalam hal kekuatan, kamu terlalu lemah. Apakah ras iblis bersayap inferior hanya memiliki kemampuan kecil ini? Ejek Long Chen. Dia memegang salah satu kaki kuali naga api dan menghancurkannya ke makhluk emas itu. Tidak ada cara baginya untuk benar-benar mengontrol item ancestral. Adapun blazing dragon cauldron, itu belum pulih. Kecuali jika dia tidak punya pilihan, dia juga tidak ingin menggunakan kekuatannya. Tapi dengan kekuatan Long Chen, hantaman dari kuali bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung sembarang orang. Ras manusia inferior, kamu berani menghujat ras iblis bersayap besar. Makhluk emas itu meraung marah dan menyerang Long Chen. Sekarang Long Chen dan makhluk emas memulai pertarungan sengit di udara dan melihat bahwa mereka telah menjauhkan diri. Makhluk lain menyerang Bao Bu Ping dan Chang Hao. Sial, menurutmu aku penurut. Marah Bao Bu Ping dan Chang Hao. Mengangkat pedang mereka, mereka memulai pembantaian sengit. Makhluk-makhluk itu dibunuh satu per satu. Tapi mereka terlalu banyak dan semakin banyak yang bergabung. Saat ini, jumlah mereka melampaui 20 ribu. Namun, tidak peduli berapa banyak mereka, jumlah dari mereka yang bisa menyerang dalam satu waktu terbatas. Setiap saat, Bao Bu Ping dan Chang Hao hanya melawan beberapa lusin dari mereka. Tidak ada bahaya bagi hidup mereka untuk saat ini. Di udara, melihat makhluk emas menyerbu ke arahnya, Long Chen tiba-tiba melemparkan kuali naga api ke arahnya. Berengsek, makhluk emas itu mendengus dan sayapnya bersinar sekali lagi saat bersiap untuk menghindar. Akibatnya, Blazing Dragon Cauldron tiba-tiba bertambah besar, dari satu meter menjadi tiga ribu meter. Sekarang itu adalah gunung, membuat tercengang makhluk emas. Itu terlalu besar dan langsung menyegel semua kemungkinan jalur menghindarnya. Ledakan. Makhluk emas itu terasa seperti bintang jatuh yang menabraknya. Itu menembak ke tanah, menghancurkan sesama makhluk yang disentuhnya. Makhluk emas itu memuntahkan darah, tetapi tanpa diduga, darah hitamnya mengandung beberapa warna emas. Omong kosong di sini dilarang. Teriak Long Chen saat dia sekali lagi menghancurkan Blazing Dragon Cauldron ke makhluk emas itu. Rambut makhluk emas itu berdiri tegak karena amarah, api hampir menyembur dari matanya. Giginya yang tajam mulai berderit. Semua umat manusia tahu bagaimana melakukannya bergantung pada kekuatan luar. Kamu ras yang paling tidak tahu malu. Makhluk emas itu tiba-tiba meraih dahinya dan menariknya. Penampilan itu seperti mencoba merobek kepalanya menjadi dua. Tiba-tiba, tulang hitam muncul di luar dahi makhluk emas itu. Itu adalah inti kristalnya. Panah hitam kemudian ditembakkan darinya. Begitu panah hitam itu muncul, Long Chen merasa kedinginan. Dia bahkan merasakan ketakutan Blazing Dragon Cauldron. Pasti ada sesuatu dengan panah hitam itu. Hati Long Chen bergetar. Panah hitam ini mengandung aura korosif. Untuk Blazing Dragon Cauldron juga takut padanya, itu jelas aneh. Panah hitam ini membuatnya berpikir tentang kutukan darah Raja Yama yang digunakan ahli jalan rusak, Sue Yu, padanya di jalan abadi. Panah hitam juga sepertinya mengandung semacam energi kutukan. Hal semacam ini merupakan ancaman besar bagi item spirit, itulah mengapa kuali naga api merasa takut. Long Chen tiba-tiba menyadari mengapa makhluk-makhluk ini tidak menggunakan semua harta yang mereka kumpulkan. Mereka mungkin tidak dapat menggunakannya. Itulah mengapa makhluk emas itu sekarang mengutuknya karena menggunakan kekuatan luar. Langkah ini pasti menargetkan item leluhurnya. Memikirkan hal ini, Long Chen tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan senyum tipis, dia menyingkirkan kuali naga api dan mengeluarkan benda hitam tertentu. Perhatikan bagaimana pot menakjubkan saya mendominasi. Long Chen menghancurkan pot menjadi panah hitam. Bab 1270 memerangi God Blessing. Ledakan. Panah hitam menghantam bagian bawah pot, menyebabkan suara ledakan. Panah hitam itu langsung meledak berkeping-keping, sementara potnya tetap baik-baik saja. Yang terjadi hanyalah sedikit karat yang jatuh darinya. He he, potnya benar-benar perkasa. Long Chen tertawa. Panci ini memberinya banyak kejutan yang menyenangkan. Meskipun dia masih tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya, dia terus-menerus mencari tahu lebih banyak tentang kemampuannya yang tidak diketahui. The Blazing Dragon Cauldron takut pada panah, tapi potnya tidak sama sekali. Sepertinya levelnya jauh, jauh lebih besar dari Blazing Dragon Cauldron. Selanjutnya, ini juga hasil dari tebakan Long Chen yang benar. Kekuatan panah hitam itu aneh. Kekuatan sebenarnya dibaliknya tidak begitu hebat, dan kemampuannya yang sebenarnya terletak pada kekuatan kutukan korosifnya. Tidak mungkin energi kutukan semacam ini dapat memengaruhi pot. Panah hitam itu sama sekali tidak efektif. Ras manusia inferior, kamu tidak memiliki kekuatan nyata jadi kamu hanya mengandalkan trikmu. Anda adalah makhluk hidup paling kotor, paling tidak tahu malu. Raung makhluk emas itu dengan marah. Sangat marah bahwa gerakan ini tidak berguna melawan pot, tetapi juga tidak berdaya. Idiot, apakah cengeng yang menangis? Tidak dapat mengalahkan saya, Anda mulai mengutuk saya. Ejek Long Chen sekarang memegang panci, dia menyerang makhluk emas itu. Satu pukulan pot menyebabkan makhluk emas itu terlempar ke udara. Hal yang membuat marah makhluk emas itu adalah bahwa pot itu jauh lebih keras daripada kuali naga api, menyebabkan retakan muncul di tinjunya dan darahnya perlahan mengalir keluar. Inferior, brengsek, makhluk emas itu baru saja membuka mulutnya lagi ketika Long Chen menghancurkannya dengan pot, membuatnya terbang. Makhluk emas itu meraung berulang kali, tetapi tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen. Idiot, diam, sampai aku mengalahkanmu menjadi pangsit. Raung Long Chen berulang kali menghancurkan pot ke makhluk emas itu. Kemarahan makhluk emas itu melonjak. Itu tidak dapat melakukan apapun pada pot, membuatnya merasa tidak berdaya. Awalnya, kekuatannya sama dengan Long Chen. Dalam bentrokan langsung, akan sulit menentukan pemenang. Tapi setelah menggunakan kemampuan surgawi, itu menyebabkan kuali naga api keluar dan langsung jatuh ke dalam kerugian. Kemudian setelah menggunakan panah hitam korosifnya, pot sialan ini keluar. Setelah mengusir serigala, ia menarik seekor harimau. Hati makhluk emas itu mungkin sedang hancur. Di depan Long Chen pemegang pot yang jauh lebih ganas, ia terpaksa mundur berulang kali, tidak dapat bertarung secara merata lebih lama lagi. Melihat Long Chen membuat makhluk emas menutupi kepalanya dan lari, tidak hanya makhluk lain di dunia ini terkejut, tetapi bahkan bawa buping dan Chang Hao tercengang. Long Chen saat ini tampak lebih buas dan iblis daripada makhluk-makhluk ini. Long Chen, abaikan saja. Cepat buka formasi, teriak Chang Hao saat dia bertarung dengan intens. Jumlah makhluk di sini terus meningkat, dan itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Saya tidak bisa membuka formasi, teriak Long Chen sebagai jawaban. Dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan Blazing Dragon Cauldron, menghancurkannya ke dalam formasi. Penghalang seperti air muncul di udara saat formasi diaktifkan. Masa besar riak terwujud di tempat Blazing Dragon Cauldron menghantamnya, tetapi formasi itu tidak pecah. Sebaliknya, Blazing Dragon Cauldron terlempar ke belakang. Apakah kamu lihat? Kata Long Chen tak berdaya saat dia menyingkirkan kuali naga api dan terus menghancurkan makhluk emas itu. Hati bawa buping dan Chang Hao menjadi dingin. Bahkan dengan kekuatan Long Chen, bahkan menggunakan item ancestral, dia tidak dapat menghancurkan formasi. Maka tidak ada kesempatan sama sekali. Sial, sepertinya kita akan mati di sini. Kalau begitu mari kita bawa mereka bersama kita. Raung Baobu Ping. Pertempuran God Blessing. Baobu Ping dan Chang Hao keduanya meraung pada saat yang sama, dan tanda berwarna darah muncul di dahi mereka. Pada saat yang sama, Rune mulai bersinar di seluruh kulit mereka, terlihat seperti baju besi rahasia. Dalam sekejap, rasanya seperti dua monster kuno terbangun. Battle God Blessing adalah seni peningkatan kekuatan terkuat dari Battle God Secret Cannon. Dikatakan untuk memungkinkan seseorang menerima berkah dewa dan meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Tapi pertempuran God Blessing tidak cocok untuk pertempuran yang panjang. Itu hanya memungkinkan ledakan kekuatan singkat. Murid Heaven Splitting Battle Sekte tidak akan menggunakannya sampai tidak ada pilihan lain. Sekarang, Long Chen telah menunjukkan bahwa formasi itu terlalu kuat bagi mereka untuk melarikan diri. Jadi satu-satunya yang harus dilakukan adalah membunuh sebanyak mungkin makhluk ini. Tapi apa yang tidak diharapkan Baobu Ping dan Chang Hao adalah saat mereka menggunakan pertempuran God Blessing, kekuatan mereka meledak dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan mereka telah ditingkatkan lebih dari sebelumnya. Lingkaran cahaya redup mengelilingi mereka, dan kekuatan mereka mengalir dalam gelombang yang sangat deras. Satu tebasan pedang mereka menembus makhluk di sekitar mereka semudah pisau menembus tahu. Apa? Apa yang terjadi? Baobu Ping dan Chang Hao terkejut dan senang. Ketika mereka telah menggunakan pertempuran God Blessing sebelumnya, kekuatan mereka akan berlipat ganda. Tapi sekarang kekuatan mereka mungkin meningkat 10 kali lipat. Mereka sebelumnya sangat tertekan oleh makhluk kuat ini, tapi sekarang mereka membunuh mereka dengan mudah. Long Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan, alasan kedua murid sebelumnya bisa keluar dari formasi ini bukan karena betapa kuatnya mereka, tetapi karena tempat ini memiliki berkah Heaven's Clitting Divine Tablet. Alasan mengapa Heaven's Clitting Divine Tablet muncul di medan perang ini saat itu adalah karena itu mewujudkan kehendak Battle God. Hanya dengan mengaktifkan pertempuran God Blessing dalam jangkauan berkah Heaven's Clitting Divine Tablet, dimungkinkan untuk menggunakan Split the Heavens untuk menghancurkan formasi. Begitu Long Chen mulai bertarung melawan makhluk emas itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa mendominasi peringkat 8 Celestial, tetapi formasi tidak memiliki masalah yang mengandung kekuatan mereka. Saat itu, dia mengira ada masalah. Tetapi fakta bahwa dua pemurid sekte pertempuran pemecah surga telah berhasil melarikan diri seharusnya bukan kebetulan. Masalahnya kemungkinan besar ada hubungannya dengan Bao Bu Ping dan Chang Hao. Itulah mengapa Long Chen memamerkan kekuatan formasi ketika mereka berdua menyuruhnya untuk memecahkannya. Itu untuk membuat mereka kehilangan harapan mereka. Sekarang mereka berdua telah menggunakan Battle God Blessing, semuanya menjadi jelas. Long Chen tidak mengembangkan canon suci dewa pertempuran, jadi dia tidak dapat menerima berkah apapun. Jika mereka ingin menghancurkan formasi, mereka harus bergantung pada mereka berdua. Bersama. Bao Bu Ping dan Chang Hao tiba-tiba berteriak pada saat bersamaan. Mereka memaksa kembali makhluk di sekitarnya dengan satu tebasan dan terbang ke udara. Seperti dua anak panah, mereka menembak makhluk emas itu. Lumpuhkan dia, raung Bao Bu Ping. Dengan ketiganya menyerang makhluk emas pada saat yang sama, mereka telah menutup jalan mundurnya. Pedang mereka jatuh. Ledakan. Makhluk emas saat ini bingung karena dihancurkan oleh pot Long Chen berulang kali. Melihat Bao Bu Ping dan Chang Hao menyerang, tanda emas di sayapnya menyala, dan itu meninju mereka. Tapi itu salah perhitungan. Dengan battle God Blessing, kekuatan mereka meningkat sepuluh kali lipat. Pedang mereka langsung menghancurkan lengan makhluk itu. Makhluk itu menjerit melengking, tapi teriakan itu terputus di tengah jalan saat sebuah pot menghantam bagian belakang kepalanya. Panci itu langsung menghancurkan kepala makhluk itu. Saat kepalanya meledak, inti iblis kecil mencoba terbang menjauh. Saya menunggu kamu. Long Chen mendengus dan meraih inti iblis. Inti iblis memiliki jiwa makhluk emas di dalamnya, dan itulah yang paling dia inginkan. Inti iblis tiba-tiba menyala, dan rasanya seperti api akan meletus dari dalamnya. Huff, kamu ingin bunuh diri. Teruslah bermimpi. Seni penyegelan jiwa. Petik 2 Long Chen mendengus dan membentuk segel tangan dengan satu tangan. Jaring terbentuk di sekitar tangan Long Chen. Ini adalah seni jiwa Long Chen. Jaring itu mengikat inti iblis dengan erat, dan energi yang meletus itu langsung berubah menjadi tenang. Pada akhirnya, bahkan tidak ada riak yang keluar darinya. Dari segi kekuatan, makhluk emas itu mungkin bisa bertarung secara merata dengan Long Chen. Tetapi dalam hal kekuatan spiritual, mereka bahkan tidak mendekati level yang sama. Meskipun keterampilan Long Chen dalam seni jiwa kasar dibandingkan dengan Meng Qi, kekuatan spiritualnya sangat luas seperti laut dan praktis tak berujung. Menekan jiwa inti iblis itu mudah. Ras manusia terkutuk, kamu akan membayar harga untuk ini. Tepat pada saat ini, tiga makhluk emas muncul, terbang di atas. Ekspresi Long Chen berubah sedikit. Di antara ketiganya, dua memiliki aura yang mirip dengan alam Foundation Forging, tetapi ada satu yang tubuhnya bersinar seperti matahari kemasan. Itu adalah seorang ahli di ranah inti giok. Long Chen merasakan sensasi bahaya fana darinya. Chang Hao, buka formasi. Bu Ping, Anda melepaskan serangan kekuatan penuh pada mereka untuk memberi saya waktu. Petip 2. Mata Long Chen mulai bersinar saat melihat ketiga makhluk menakutkan ini datang. Dia menyingkirkan pot hitam itu. Dengan tangan kirinya memegang siku lengan kanannya, dia mengangkat tangan kanannya ke udara. Energi api mulai beredar, dan nyanyian memenuhi udara. Bao Bu Ping dan Chang Hao segera mengikuti arahannya. Satu menyerbu formasi, sementara satu berdiri di depan Long Chen. Mereka berdua mengangkat pedang tinggi-tinggi ke udara. Dua gambar pedang besar menembus langit. Langit dan bumi mulai bergetar. Pisahkan surga 4. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.